Terima kasih telah menonton 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 Salam Terima kasih telah menonton Jumat Malam Terima kasih telah menonton Dan Bagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jumat Terima kasih Jumat Jumat Terima kasih Jumat Terima kasih Terima kasih Jumat Maulanan Jambangan Kenduruan Tuban, Ruliawan Kadung Gondang, Widia dari Bojonegoro Kota, Cimatres Antok Setia Kepoh Baru, Agus Wahyuti Mojo Sari Kepoh Baru, Imron Prambatan Balen, Cimatres Mutaba dari Pandanagung Sokotuban, Puri Naim Tlokom Balen, Antok Kliwir Besah Kasiman, Izan Mayang Kawis, Vandi Leran Kalididu, Cimatres Lukman Lengkong Ngasem, Ahmad Fausi Trenggale, Buriza Fatihah dari Sokowati Kapas, Cimatres Novan Tempuran Daner, Cimatres Supri Tuban Pecamatan Gerabakan Pesang Gendro, Kangwandin Daunglandian Gedung Tuban, Miftah Huda Ngondang Banjaran Porno, Salam Cimatres Warkop Depan SMP Ngasem, Kiageng, Kemudian juga NIPC Kawasan Jembatan Kaliketek, Saletang Gondang Lor Kali, Terima kasih juga Cimatres Dindam Bandar Batoan Kasiman, Marti Bluruk Lamongan, Cimatres Suarti Putra Giring, Viki Kembang Sokosari, Budi Taji Tambak Rejo, Sisi Ani, Cimatres dari Kawasan Sekar, Caruban Saradan dari Langgalang Saputra, David Sampurjo Bujonegoro, Ani Fitrotin Babat Lamongan, Tohirun Kapudan Balen, Raufi Mulyorejo Tambarjo, Salam Cimatres Imam Semarang, Kemudian terima kasih Sulastri Lastri dari Surabaya, Mulaklo Mas Adi, Prajikan Ngasem Imah Wahyuti, Irfan Curi Sokotuban, Seng Nurma dari Tangerang, Monokar Monokepoh Baru, Cimatres Suri Tumbarku Balen, Terima kasih untuk seluruh Cimatres-Cimatres yang absen di grup Cimatres Istana Heaven, Mohon maaf, Mungkin semuanya tidak bisa se-absen satu persatu, Satu misteri, Satu Cimatres untuk Anda semua, Jangan lupa ikuti dan dengarkan acara Cimatres Sajian Malam Jumat, Malam ini adalah Malam Jumat Kliwon, Malam yang disakira rumah mistis dan berjuta-juta misteri, Salam Cimatres, Salam satu misteri, Auuuuh, The best music and information Mempified Istana Heaven Waro-Waro Kabar gembira, Kini toko berkah SR, Di bulan Agustus 2021 ini, Ada paket merdeka, Untuk setiap pembelian springbed minimal 1 juta rupiah, Anda akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 100 ribu rupiah, Untuk voucher potongan harga atau diskon, Bisa Anda ambil di studio radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bucu Negoro, Nah, bagi Anda yang butuh springbed dengan berbagai merek ternama, Seperti Amerikan, Serenity, Sentral, Big Land, Dan lain-lain, Atau Anda membutuhkan kasur, Busa, Rak piring, Lemari, Meja, Kursi, Bantal, Kuling, Datang saja ke toko berkah SR, Jalan Kiai Haji Mohamad Roshid, Depan pasar ngumpak dalam dander Pujunggoro, Ingat, Ingat, Toko berkah SR, Tempat furniture termurah di Pujunggoro, Iyalah, Tanduran dipupu apa, Apapak panggara modot, Duh gusti gusti, Kang Parjo, Esok-esok turut galengan, Tak rungono kok sambat, Dai, Janjani aneh ngopo tokang, Ras sambat di pihito, Lek, Lek, Sawangan kaya, Tanduran pari, Jagungku kaya, Tak pupu apa, Rasu subur, Malan kaya, Tegal kulon kaya, Kacang jabutnya ya puter kabe gudungnya, Walah Kang Kang, Nek perkoreku gampang, Kaya tanduranku kaya lo, Sawangan, Isok lemu lemu, Ijo royo royo, Pari nih landung-landung, Jagungnya ya gede-gede, Isi kacang yang rempiok-rempiok, Dawa-dawa, Apa mana kanggu tanduran tembakau, Kang, Isok ngasil no kualitas godong tembakau, Sing super lan, Kualitas sing api, Lantan durannya ya tahan penyakit, Kang, Lampes potong yang dilik, Kok sang kaya ngonu iku, Kurasa disuok, Aku ngawi pupuk organik cair, Tok ser, Pupuk iki isok nyuburno tanah, Nyuburno tanduran, Isok gawi woyapik gembel, Ugo tandurannya tahan penyakit, Kang, Munu ya raka kondodian, Nani tolik, Lik, Pancen bener kadang tani, Tanduran sampean koyopari, Jagung, Rambang, Melon, Semongko, Timun, Kacang tanah, Kedele, Coklat, Utawombako, Kurang subur, Asile kurang ake, Ayo, Guna ake pupuk organik cair Tokcer, Dapatkan pupuk organik cair Tokcer, Di Radio Istana FM, Jalan Mungin City, 126 Bujunegoro, Dere, 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 Kulo sedoyo, Monggo, Engwansi pandemi koyonginiki, KP, Wain Jogo kesehatan, Ojo, Lali, Bentengi awak, Soko virus corona, Monggo, Ketahanan tubuh, Daya tahan tubulan imunitas di Jogo, Kanti ngumbe, Ramuan Hirbal, Yo, Ramuan Hirbal Istana, Singdigawi Teko, Jai Merah, Temulawak, Kunyit Merah, Kayu Manis, Sereh, Kapulaga, Jeruk Nipis, Mengkudu, Madu, Langulo Asli, Pisau, Ningkatake, Daya tahan tubulan imunitas, Marasno penyakit darah tinggi, Kolistrol, Asam urat, Peredaflu, Pilek, Watuk, Radan Tenggur, Asam lambung, Rematiklan pegelino, Kang diracek dening ahli herbal, Asli, Tanpo bahan kimia, Monggo, Saket panjirian tumbas, Dateng radio istana FM, Jalan mungin siti, Satus memlikur Bojonegoro, Regi namung saket ewu, Nje, Saket ewu repes, Isho, Jogo daya tahan tubulan imunitas, Bentengi, Soko virus corona, Info pemesanan, Hubungi, 0852, 338, 31337, Ew. The best music, And information, Mempify, istanahat Kembali Tim Cimat punya cerita Dengan judul Tuku Duren Katutan Ini cerita ditulis F.I.K. Subroto Limang dino kebungkur lewat telpon Mustopo Intuk warto menowo adit Anak emar lupi sing ragil loro Mano diagnosa dokter adit Ketaman loro deman Berdarah kang pancen lagi ngembrak-ngembrak Mungguing Mustopo Adit mono keponaan esing paling ditresnani Gawet jilik nganti-ngancik kelas wolu SMP Mustopo cedak banget karu bucah pa sebut Durung ko bertilik Mustopo dikabari marlupi Menowo adit wis entuk Bali Dino iku mumpung gawean kantor rodok selo Mustopo merlo akitile adit menyanggombong Omai wong tuwane Mesisan silaturahmi marang marlupi mbak yu necer Jelwe setahun keliwat dewe eora ketemu karu marlupi Krono dudu dino libur Mustopo anggone lungo menyanggombong mungi jen Dian anggreni bucune Mustopo Rali buru soko jejibahane makaryo Ono perusahaan swasta Nule jam 6 sore Gak popo Aku biasa lungo ijenok Batini Mustopo Sorry yombak lagi bisa tilih sa iki Iki aku mungi jen La ibune bucah bucara bisa ninggal gaweaneci Melubunga dini aditwis pule Bagaswara skoyowinyuni Pu jari Mustopo naliko kepetuk gabiuk Karu seduluri tunggal sakringkel kui Suwe ora ketemu asik ngobrol ngalor nidul Waktu koyo melaku cepet banget Ora kroso serengeng ini wis angsuk Suwasonokang sekawit padang Gumanti repet-repet banjur peteng Wis jam setengah songo tak nyumun pamit ya mbak Mpuh ndak kewengen tekan yukjo Ujari Mustopo karu menyat Marlupi muntapake muli Mustopo tekan pelataran Mustopo milih rodok penyanggone mulih pamriye Mengku tekan dalang gombong yukjo Lalu lintasi wis orapa Dek koyoyen waya hawan Dek melaku satu smeter ninggal Aki omai Marlupi Mustopo kelagi kelingan Wengiku ngepasi malem jemah kliwon Mpuh jaring kondo Malem jemah kliwon mono istimewa Akeh lelembut gentayangan Giring gudo menungso Utamane pawongan sing imane tipis Sawat Mustopo banjur kelingan kedadian sing Dihalami dining supir trek Konco tunggal kampung Aram Jumati Nem sasi kepungkur Kedatian ugo meneri malem jemah kliwon Waktu iku Jumati lagi telung sasi Dati supir trek ing perusahaan angkutan barang Dwe e sarno wakiman Awan iku Jumati nyopiri trek Momot prabotan isen-isening omah soko wawangkon bantul Arep di gowo menyang kampung Sakitulipasar kliwon solo Sial Tekan belangu trek sing disupiri rewel mesin Bejo dini Jumati ora mong prigil nyopir Nangi ugo bisa ngotak atik mesin rewel Ora kita ngentek kake waktu Trek wekasanik bisomba co tak ke laku menyang solo Mung wai tekan solo we sore Mulo jam walu bengi kegiatan Tenggudunake momotan lagi rampung Orang nganggu mengko-mengko jumati tinggal bali yukjo Ngarepake tretek kali wedi ing prambanan Jumati wruh ono wanita ngadek ijen ing pinggiri dalan Tangane awi awi nyetop Orate gono wong wadun ngadek diwing pinggiri dalan Trek din dekake Aneh Turun nganti kernet sawit sing lungguh neng jok ngarep luka lawang Wong wadun nganggu busono kejawen ikuis nilingkri Banjur lungguh mendeges neng kiwane Jumati Kernet sawit rumong sorikuh banjur pindah memburi Trimolunggu siloning bak nguri Jumati nutuk kake laku Maneh-maneh ngrosok aneh Ingsak bawangin laku Wadun nganggu kebayak Warno biru ku sak kecap Baik ora keprungu guneme Antarani supirlan penumpang Lambini koyo kemuncing Ngarepake dalan perapatan Tunggu juwono sari Trek sing dikemudani Jumati Krosong gurunjal Koyo melindes watu gedini sak bal poli Bareng karo iku ing intungan detik Wadun sing lunggu jajar Jumati Ingsak kedeping nitro ilang tan potilas Jumati nomblong Bejo dini isih bisong wasane kahanan Trek sing dikemudani tetap melaku Selamat tekan garasi Orang kedua-dua mustopo anggone Ngiling-ngiling kedatian Nen sasi kebungkur mau Konsentrasi nih Bali wutuh Menyang dalan sing harap dipecai Orang krosolakuni toyota van Saverno metalik wis melebu Wawang konpur warjo Lali kuarep mlebuku tomus Topo waruh ning pinggiri-pinggiri dalan Akeh warung emplek-emplek Podong adep dagangan duren Sakolo dewe ekelingan Welingi anik Anak widok pembarepi Pak Ojo lali Kondore mengko mundur duren ya Jadi ngekan caku Tegiki perwarjo lagi usung duren loh Nek lali Ibu tak pengen bukake lawang Wono welingi anik liwat hp mawawan Anak bujuni mustopo klebu mustopo dewe pancen seneng duren Mung siji singora doyan yoiku Tukinem rewangi Tukinem lagi kambun duren bayi wetenge munek-munek sirai ngelu Mulo menewa mustopo Sak rayat lagi nudah duren dwe pilih ngadok Mustopo waruh bakul duren Sak wening wanita setengah tuwo nganggu kaos ketat werno abdang Selanane ngapret werno ireng Mustopo banjul ngendekake mobil Ono bedake wanita itu Bakul duren esti wikanti rambut Sak geger mau banjur nyedak Prinen goe semu jiwat Gawi goreh atini wong lanang Bakul duren mau grap yak towo dagangan Tangane kiwo tengen ngatung-ngatung ake duren rong iji Monggo pak punduti durene mateng-mateng wet lo Duren asli purorejo Legi-legi Boten legi Uang kembali Ujare kemayu Semu guyon parekeno Popo maneh bareng ngertiyen mustopo neng jeru mobil mung ijen Mustopo banjur metuso komupil marani tumpuan duren sing dihadap wanitaiku Milang miling-milih duren sing paling api Sedoyo saya pak Dugin dalem Yen wonten sembotan saya Wang sulke miliki male Dasar wong lanang yen tetuku samu barang Orat laten dada nganggu nyang-nyangan cerimet Mustopo sidone tuku duren limang iji rego Satu sangang puluh hewu Mustopo banjur mbuka dompet lolos satu sewurong lembar Nyoh mbak dite rasa susuk ya Sajak kesenengan bakul duren mau sepontan ngajak salaman mustopo Mustopo kaget Tangani bakul duren mau krosok anyep njenjet Hah Mugum go wai dudu demit Masa demit belum ngaton yang papan rame koyong ini Batini mustopo Sakwisi ditaleni tali rafia duren limang ijinuli dilebo akimupil Mustopo ngerosoro doaneh Ganeo durin cacah lima mau sing siji sing paling gedi, dadak di wadai tas kresek werno ireng. Carini bakuli durin sing di wadai tas kresekui, durin sing paling istimewa. Mustopo orang urus werno-werno dewey percoyok bakul durin mawaran duwe krenah karap ngabusi. Jam suwelas keliwat limang menit mustopo tekan omah. Hati nih legu, sokan jobo dewey meruh lampu ning jerumah isih murup, ikwa teges bujulan anak-anak durung podo turun. Mustopo ngoneake klakson mobil tukinem agan buka lawang garasi. Sugeng dah lupa, sedaya diring samisari kok. Anik, galo wulinganmu, kono inggal didudah, ujari mustopo marang anik anak wadon pembarepi. Sing diatak langsung jerantal tumuju mobil ning garasi. Sajak koyowong wadon ngidam kepingin mangan durin. Ora seronto dening anik durin patang gelundung terus didunjung metu soko mobil. Mongka risak gelundung sing isih kerining jog buri. Yaku durin sing dibungkus tas kresek direng. Jit, hejit, tulung ano jit? Bangok ya anik marangadini. Anik gumum dini durin sing si jikok ndadak dibungkus tas kresek. Gek bobo teuralumprah, abot banget. Pindu barbel satus kilogram, digeret metu ramin sebatar pisana. Lah, iya ya, abot teuralumprah. Pak, rewangano ngetano durin iki. Aku cahloro rakwat kangkat. Bangok ya hajit marang mustopo. Dibengok ya anik mustopo moro. Nyobong angkat durin si jimau. Dureneo raubah. Mustopo lananae penasaran. Kepengen ngerti genio durin ko aboteo ora makakat. Tas kresek banjur dibuka alon-alon. Pranyoto isine dudu durin. Nanging cumplung tengkora indas menungso. Katon untune kang putih semukuning meringis. Mustopo jengger. Hajit ngoplok kewedeng. Meripati kelemun-kelemun. Mustopo tanggap. Anake banjur didapian metusoko mobil diturakening dipan. Bareng wis iling mustopo saanak bujuni banjur sembahyang bareng. Ditungu nyewun tanganyo meninggusti kang moho agung. Sak wisirampung sembahyang mustopo bali menyang mobil. Durene kang mongkarisi jising biwa day tas kresek mau jebul wisilang. Orati nemu neng jokmuri dicolok isen termeronom rene orati nemu bareng ngopo wai. Bangiku mustopo lan keluargane orasidopais ta durene. Dining mustopo durene sing mongkari cacah papat mau dilarung neng kali winongo sak cedak omahe. Mangkono cerita soko aku. Salam Jimatres. Salam satu misteri. Awww. Merdeka, merdeka, merdeka. Kok bunga mentobu, arep melu lomba gustu santol. Merdeka, pak. Iki lho, pak. Toko berkah SRO na paket merdeka. Setiap pembelian spring bed sentral, Amerikan, Big Land, ento voucher potongan harga. Wes murah regani. Iki lho, pak. Iki lho, pak. Iki lho, pak. Iki lho, pak. Waro, waro. Kabar gembira. Kini toko berkah SRO. Di bulan Agustus 2021 ini ada paket merdeka. Untuk setiap pembelian spring bed minimal 1 juta rupiah, Anda akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 100 ribu rupiah. Untuk voucher potongan harga atau diskon, bisa Anda ambil di studio radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bucunegoro. Nah, bagi Anda yang butuh spring bed dengan berbagai merek ternama, seperti Amerikan, Serenity, Sentral, Big Land, dan lain-lain. Atau Anda membutuhkan kasur, busa, rak piring, lemari, meja, kursi, bantal, kuling, datang saja ke toko berkah SRO. Jalan Kiai Haji Mohamad Roshid, depan pasar ngumpak dalam dander Pujunegoro. Ingat, ingat, toko berkah SRO. Tempat furniture termurah di Pujunegoro. Sambal, lo, Sambal. Hih, 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 esok-esok, Kak, wes bantingnya wajan karo Sambal sambal lagi. Jangan-jangan dia nopo, Tom, Kak. Sambal, sambal, yang aku lagi supel karo bojoku, Kak. Merga mau bengi loyo, Ura Pertunaga Blas, sebelaku. Alah, mbak, mbak. Bojoku malah gana serapakat, lo. Kuatan lama, si San. Aku sampe kewalahan, lo, mbak. Kok iso? Ya iso, Tom, mbak. Bojoku kan ngombe fit, men. Staminane bener-bener kayak Superman, lo, mbak. Tapi aman, toh. Jamin aman, pericin PPOM, lan halal. Ya, Fitman, rahasia pria perkasa diranjang. Berani jamin ampuhnya. Lima kali lebih kuat tahan lama. Minum sekali, kasihatnya bisa sampai tiga hari. Aman karena sudah berbadan pom dan bersertifikat halal. Tanpa efek samping, terbukti, teruji, dan berkualitas tinggi. Manfaat Fitman, diantaranya, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan hormon testosteron, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, meningkatkan kekuatan dan saiz otot, membantu ereksi secara maksimal, dan menambah durasi. Fitman, isi tiga saset harga Rp220.000, bisa Anda dapatkan di Studio Radio Istana FM, Pucu Negoro. Terima kasih telah menonton! 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 Malam Jumat Kliwon, malam yang disesakinan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro, malam hari ini sudah bersama para normal ahli metafisika dari tim jimat Master Soleh. Nanti tentunya yang akan membantu para jimat terjimat tersemua untuk membuka tirai-tirai pada malam ini, malam Jumat Kliwon. Untuk itu para jimat terjimat tersemua silahkan Anda yang ingin telepon di layanan telepon kami 081-13081095. Sudah hadir di studio bersama saya, Mas Tersoleh malam hari ini. Selamat malam Mas Tersoleh. Selamat malam. Baik Anda sahabat untuk para jimat terjimat tersemalam hari ini yang sudah bersama kita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohim. Wa'umat sholli ala sayidina Muhammad. Salam sejahtera. Salam para jimat tersemuanya. Seperti biasa, insya Allah nanti kami siap membantu para jimat tersemua menguak tabir-tabir misteri. Sesuatu yang dicurigai ada gangguan mistis. Teror-teror gaib yang selama ini menjadi misteri. Malam ini malam Jumat Kliwon. Malam yang disakit dengan aroma mistis. Temani malam dengan keimanan. Salam, cimates. Baik. Terima kasih, Mas Tersoleh. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Kita tahu bulan Suro adalah bulan yang tentunya bisa disekatakan dan disakeralkan oleh masyarakat Jawa. Sejauh mana Anda melihat sisi misteri pada malam Jumat Kliwon ini, Master? Ya, khususnya malam Jumat ini memang luar biasa sekali. Sesosok makhluk astral yang keluar ini dominan siluman. Nah, siluman ini golongan ular. Sebenarnya ini sudah tiga hari yang lalu. Bisa dikatakan malam ini adalah malam berkembang biatnya siluman ular. Ini luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi malam hari ini bisa dikatakan adalah siluman ular itu banyak sekali yang berkeliaran gitu, Master ya? Ya, benar. Baik. Terima kasih, Master. Dan tentunya kita harap berhati-hati. Terima kasih untuk para jimater-jimater yang sudah live streaming di channel YouTube Radio Cetana FM Bujonegoro. Nah, para jimater-jimater dimanapun Anda berada silahkan yang ingin telpon di layanan telpon 081-130-81095. Nah, tentunya juga malam hari ini malam Jumat Kliwon bagi para jimater-jimater yang tentunya ingin dibantu oleh Master Soleh. Sekali lagi permasalahan goib Anda bisa Anda tanyakan di telpon 081-130-81095. Baik, Master. Sudah siapkah Anda? Siap. Baik. Untuk itu, para jimater-jimater semua, dimanapun Anda berada, jimat sesi penerawan kita mulai. 081-130-81095. Saya sudah terima. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Ini dari Widya di Soekorjo, Malo. Ya, silakan Widya bersama Master Soleh. Ini Master, saya mau menanyakan Bapak saya, beberapa hari yang lalu, beliau kan ngopi, terus tiba-tiba dari arah selatan itu ada yang melempar batu, selatannya itu rumah kosong gitu, Master. Pertanyaan saya, itu benar-benar orang iseng atau memang apa gitu, Master? Sudah, itu saja? Iya, Master. Atau Bapaknya ini sering dihantui? Seperti itu, Mbak? Enggak, Master katanya. Enggak pernah, ya? Itu, waktu dilempar itu, dicari, dicari sama orang-orang itu enggak ada. Enggak ada orang sama sekali di selatan itu, di arah yang melempar batu itu. Maksudnya dicari orang-orang berarti waktu itu bersama orang banyak? Iya, sama orang banyak, Master. Itu batunya yang satu itu mengenai kepala orang. Ya, sudah? Sudah, Master. Baik, jangan ditutup telponnya, Widya. Lebih baik Anda berdiam diri, membantu kelancaran, Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan. Silakan, Master, untuk mulai di Trawang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, intinya itu bukan ulah makhluk gaib. Oh, betul ya, Master? Berarti aman ya, Master? Insya Allah aman, Mbak. Oh, ya. Ya sudah, terima kasih, Master. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya, yang ada di Malu. Salam jimatres untuk Anda. Silakan yang lain di 081-130-81095. Saya terima lagi. Selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dengan Bapak Satikin, ya ada di Weden Bangilan Tuban. Weden Bangilan Tuban. Ya, silakan Bapak langsung kepada Master Soleh. Monggo. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Ini, Master. Saya mau menanyakan. Ya, kurang lebihnya 3 bulan yang lalu. Di depan rumah saya ini, kayak ada orang lewat ke utara, pakai baju putih, tapi sebentar balik lagi, pakai baju hitam. Itu, Bapak, halusinasi saya, apa itu bareng goadirannya, Master. Yang saya takutkan nanti masuk ke rumah saya, gitu. Itu, ya, itu Bapaknya melihat makhluk itu sering atau hanya satu kali itu saja? Ya, cuma itu saya melihat, itu waktu itu saya, sama teman saya di rumah itu. Temannya juga melihat? Ya, melihat. Sama. Sama, ya? Iya. Sudah, itu saja. Bapak? Kalau, ya, satu lagi, Master. Ya, silakan. Di dalam rumah saya ini, masih ada makhluk melakukan gaib gitu-an. Maksudnya bagaimana, Bapak? Maksudnya, ya, kayak, kacang anak saya itu kalau malam menangis, takut-takut, gitu. Takut-takut bagaimana? Ya, menangis sama bilang takut-takut gitu, Master. Umur berapa itu anaknya? Umurnya kurang lebihnya empat tahunan. Ya. Ya, sudah, Bapak? Ya, sudah. Baik. Jangan ditutup teleponnya, lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Master Solek untuk menelusuri dengan penerawangan. Silakan, Master, untuk mulai di Trawang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, Bapak? Ya. Ya, setelah saya telusuri tadi ke sana ke lokasi rumahnya Bapak, itu untuk pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, Bapak? Jadi, setelah saya telusuri ke rumahnya Bapak, itu di kamar tengah, itu ternyata, Bapak, itu dulunya, itu ada istilahnya pendeman. Pendeman itu mirip mirip apa ya, anak-anak kambing itu di situ, Bapak. Oh, gitu. Gitu ya, Mas Dar? Ya. Itu pas di kamar tengah, pas pinggir, Bapak. Oh, gitu ya? Ya, mungkin nanti ataupun atau besok bisa cari kalau ketemu bulu ataupun hal-hal yang ganjil, ambil buang saja, Bapak ya. Sebelah mana, Mas Dar? Di kamar yang tengah itu, Bapak. Ya. Ya, itu pas perbatasan. Oh, gitu ya. Itu bisa dicari di luar dan di dalam, Bapak. Iya, iya. Paham ya, Pak ya? Paham, Mas Dar. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dari Weden Bangilan Tuban, Matur Sumun. Silahkan untuk yang lain. Yang telpon 081-130-81095. Selamat malam. Halo. Halo, Mas Dar. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Purwanto di Desa Wangi sama Menterokoh Jepat Sibah. Ya, silahkan. Purwanto, langsung kepada Mas Ter Soleh, Monggo. Mau tanya, Mas Ter Soleh. Ya. Tapi hal ini saya terjadi 10-20-an tahun. Di rumah saya itu ada benda merah masuk lewatnya atap paspor rumah itu. Ya. Itu benda apa? Terus orang bilang kebelakang rumah itu banyak itu. Mas Ter Soleh. Ada penghuni di pohon-pohon. Jadi, itu benar atau enggak? pohon jati itu penghuninya apa, Bapak? Burung atau apa? Ya, katanya makhluk. Makhluk saya katanya orangnya tinggi sejar. Katanya siapa, Bapak? Katanya orang-orang. Katanya orang-orang tetangga ya? Iya, Bapak. Dulu teman saya pernah berkunjung ke tempat saya. Sekarang orangnya udah meninggal. Itu pernah negur tempat saya. Mas ya tinggal di situ sudah lama atau baru. saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Istri saya dulu pernah bilang juga itu. Di Pondati itu juga ada penghuniannya. Cuma saya tidak percaya. Ya, lanjut, Bapak. Itu saja ya? Iya, iya. Oke. Jangan ditutup teleponnya Bapak Purwanto di Wangi lebih baik Anda berdian diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan. Silakan Master mulai di Trawang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 ke kiri ke kanan itu oh siang ya terserah sekarang atau besok bisa oh gitu ya nah waktu jalan kalau ada perasaan pusing ataupun gemeter nah waktu tanahnya itu bapak duduk oh gitu ya kalau ketemu apa balung ataupun kayu ataupun pendeman kain kembang ataupun dengan buang aja bapak ya begitu di depan rumah ya ya pokoknya suruh satu orang bisa ibu atau bapak itu jalan ya ke kiri ke kanan ke utara ke selatan oh pokoknya dicari sambil keliling di depan rumah ya mas ya benar oh gitu ya untuk pertanyaan pertama tadi untuk pertanyaan pertama sudah paham ya untuk yang kedua untuk masalah pusaka sebenarnya kami tidak menerima untuk di Trawang ya tapi saya akan jelaskan untuk masalah pusaka ada kodamnya ataupun ada tidak atau Anda mentang-mentang ini ada kodamnya tetapi Anda tidak tahu nama kodamnya itu itu 90% itu hanya sugesti bukan kodam beneran jadi kalau Anda punya kodam tidak tahu namanya itu sama dengan bohong oh gitu ya ya ini punya teman saya bukan saya sudah bapak ya 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 terima kasih master baik terima kasih selamat malam untuk bapak yang ada di kawasan Nganjuk ya sudah bersama tim jimat malam hari ini memang sekarang ini master ya kita tahu bahwasannya sudah marak-maraknya mulai Juli Agustus banyak sekali beberapa kasus dalam arti adalah kita sebagai masyarakat atau mungkin juga jimatri-jimatri semua di santrunu santara ini harus berhati-hati dengan iming-iming atau mungkin apapun yang bisa dijanjikan bahwasannya sih bla 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 seperti itu dengan banyaknya kasus yaitu atau mungkin juga permasalahan permasalahan yang sudah terjadi sampai saat ini bahkan masuk ke kantor kepolisian mengenai paranormal atau mengenai dukun yang tentunya bisa katanya menggandakan uang terus katanya ada pusaka yang bisa mendatangkan nyai roro kidul atau mungkin bahkan ada beberapa pasien yang digauli atau mungkin juga yang yang diperkosa seperti itu master nah anda sebagai penggiat sebagai paranormal sebagai praktisi supranatural ini juga tentunya menjaga baik nama paranormal juga supranatural master ya supaya kita bisa jaga-jaga tidak salah pilih dengan para oknum-oknum seperti itu bagaimana kiat-kiat yang harus dimiliki oleh masyarakat yang ingin pergi intinya ke master soleh supaya tidak was-was dan tidak punya rasa seperti yang diberitakan itu master ya ini untuk para jimatus untuk semuanya ini berharap berhati-hati sesuai yang disampaikan Kibanu kalau praktek oknum-oknum paranormal ataupun dukun spiritual bahkan kiai pun kalau itu apa caranya itu menyimpang ajaran agama dan negara itu jangan diturutin ya ya yang kedua untuk masalah penggandaan uang atau uang gaib dan lain-lain itu tidak ada kalau kalau dukunya bisa ngapain mencari pasien ya pasti dibuat sendiri ya ya untuk masalah apa digauli kan ini sudah sudah melanggar aturan agama dan negara jangan diturutin meskipun itu iming-iming yang luar biasa ya itu sudah 100% sudah salah ya nah ini sudah banyak sekali kasus-kasus seperti ini masuk ke kepolisian ini master ya karena pasien itu digauli atau mungkin juga pasien itu diperkosa bahkan sampai dibunuh seperti halnya yang terjadi kemarin pada awal Agustus 2021 seperti halnya anak yang katanya kemarin apa itu nakal kemudian harus harus sampai ditenggelamkan sampai meninggal katanya nanti akan hidup lagi sebetulnya kan kebodohan dari kita sendiri master ya ya bener nah kita harus selalu berhati-hati kita selalu mengingatkan apalagi master selalu sebagai praktisi supranatural tentunya juga mengharap semua paranormal itu harus harus bagaimana master ya kami dari tim jimat ini tidak apa ya membuka apa istilahnya membuka diri untuk pertanyaan-pertanyaan keluhan anda nanti kita sampaikan ini bener apa tidak dari usul-usul dari dukun dirual ataupun dari mana nanti kalau tidak benar kita sampaikan tidak benar ya kalaupun itu benar ya silahkan ya jadi intinya berhati-hati kalau mungkin anda ingin konsultasi dengan master soleh kalau mungkin sekali lagi saya sebagai penanggung jawab jimat mungkin master soleh karena juga manusia biasa tentunya ada ada salah dan ada kilafnya mungkin ada sedikit kekeliruan dari master soleh bisa sampaikan kepada saya karena saya juga menjaga kehormatan dari ahli supranatural paranormal supaya tidak terjadi kasus-kasus yang yang seperti halnya di luar jawa di jawa tengah di banyu wangi dan banyak sekali seperti itu ini sebagai intermeso sebagai informasi kepada para jimatres semua kita kembali ke penerawangan master ini sudah bergabung kembali kita terima selamat malam halo halo selamat malam ya dengan siapa di mana atau Pak Goerul Rizal dari sawan sawan mana Rengel baik masantok langsung kepada master soleh silakan halo master soleh ya silakan ini disamping warung ini ada rumah kosong disitu waktu dulu mbak Nurul pernah dihantui gendrubu badannya besar hitam itu apakah benar atau cuma halusinasi dan di rumah situ itu apakah benar ada hantu bedah itu aja itu rumahnya siapa itu warungnya siapa mas warungnya mbak Nurul warungnya mbak Nurul sendiri iya sendiri dan mbak dan masnya sudah izin untuk mbak Nurulnya sudah ini ada bapaknya ada bapaknya jadi mbak Nurul melihat gendrubu itu ya iya sekarang warungnya masih aktif masih 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 aktif itu di sebelahnya warung rumah kosongnya iya benar sudah itu saja sudah itu saja iya baik jangan ditutup teleponnya mas santok lebih baik anda berdiam diri membantu kelancaran master soleh untuk menelusuri dengan penerawangan silakan master mulai di terawang selamat menikmati 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 Hai dirumah kosong tadi Mas Oh jadi itu halusinasi untuk masalah gendro tadi berarti dirumah itu enggak ada apa-apa Alhamdulillah tidak ada apa-apa untuk saran saya kalau kosong tidak dihuni lebih baik kasih penerangan Mas ya Hai halo Oh ya baik terima kasih Selamat malam untuk anda yang ada di kawasan Rengal ya baik silakan yang lain kita terima lagi Selamat malam Halo selamat malam ya dengan Master Soleh siapa dimana dengan Rainer di Prambun Etanekali ya malam hari ini Anda bersama Master Soleh ya sudah dengar ya langsung kepada Master Soleh sampaikan permasalahan Anda ya ini mau tanya Master ya ya katanya di belakang rumah itu ada prank petuk petuk siapa mau tanya Hai kata orang-orang kata jargai Hai itu juga jadi ya di belakang rumahnya siapa di belakang rumah saya persis di belakang katanya ada prank petuk ya biar enggak jadi apa itu gosip-gosip gitu itu bener apa enggak ya benar apa tidak nah dijelaskan saja Master untuk masalah prank petuk itu hampir ya ada teat antara keadaannya dia ada ya tapi 100% itu sulit sekali dicari Mas dan masalah prank petuk itu bukan benda pusaka ataupun benda bertuah memang unik kelainan dari suatu benda apa pohon bambu Oh ya kalau saya jamin kalau kata orang-orang ada Anda cari satu demi satu itu tidak akan menemukan karena tidak ada namanya pengpetuk disitu ya oke sudah jelas jelas ya mau tanya lagi kan dibelakang rumah itu kan ada bendungan ada jembatan lama kan itu enggak dipakai jarang dilewatin orang itu tetangga saya lihat sesuatu pocong itu bener apa enggak apa mengada-ngada apa gimana ya yang pertanyaan yang kedua ya yang saya lihat ya 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 baik baik jangan ditutup teleponnya lebih baik anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan silahkan Master mulai di Trawang Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan silahkan kemaat Terima kasih telah menonton Ya mas Ya setelah saya telusuri ke sana Ke jembatan tadi Itu masalah ibunya yang melihat Pocong ataupun kuntilanak itu Halusinasi mas Oh gitu ya Sudah jelas Sudah mas Oke baik terima kasih Sudah bergabung bersama tim jimat malam hari ini Bagi jimater-jimater semua Mungkin Anda ingin konsultasi Dengan Master Soleh bisa datang ke Studio Radio Istana FM Prakteknya Master Soleh pada hari Rabu Dan hari Kamis dari jam 9 pagi Sampai dengan 4 sore ya Kita sampai kembali untuk jimater yang lain Selamat malam Dengan siapa di mana Dengan Pak Edy Di Kedondong Tanembedan Sekiwara Agak keras sedikit Pak Edy langsung saja Kepada Master Soleh silahkan Ini Master Di selatan rumah saya ini Sering anak-anak kecil itu melihat anak kecil Master Sering melihat anak kecil Katanya si tujul atau apa itu Ada 4 kali Anak kecil siang hari lagi Siang hari malam hari ada Itu benar atau enggak Itu yang pertama Yang kedua Master Katanya teman saya Itu benar atau enggak tahu Katanya saya ini diikuti Orang yang berjudul Terus Katanya enggak apa-apa Itu cuma leluhu Katanya apa ya Ya kalau katanya Katanya saya apa diikuti ini Diikuti kordam ini Kalau bapaknya itu tidak apa-apa Juga seger waras Rezeki lancar Itu ya Hero kan saja Pak Sudah usah Ya Karena katanya Katanya itu kan katanya Nanti kalau katanya diikuti ini Bapak kepikiran malah Sakit Ya benar Ya yang pertanyaan yang pertama saja ya Pak Oh ya 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 baik Baik Jangan ditutup teleponnya Lebih baik Anda berdiam diri Membantu kelancaran Master Soleh Untuk menelusuri dengan penerawangan Nah betul apa ada Sosok kaipan anak tadi Atau memang itu berhanya Berhalusinasi saja Silakan Master Soleh Untuk mulai Di Trawang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Bapak Ya Bapak Ya setelah saya telusuri Ke pertanyaan tadi Tentang anak kecil tadi Itu bukan makhluk gaib Tapi pas pojok situ Ada sekitar Dua meteran Ya dua meteran Kali dua meteran itu Itu memang ada sebuah energi ya memang jika orang peka itu melihat energi tersebut bisa bervisual seperti makhluk gaib jadi yang sering melihat itu anak kecil iya benar itu pas sebelahnya sekitar 2 meternya dari randu nah disitu ada sebuah gumpalan energi itu kalau orang peka seperti anak kecil kan memang pekepakanya masih bagus, jadi itu melihat energi tersebut seakan-akan itu sebuah penampakan dari pohon randu itu sebelah selatan atau sebelah selatan? sebelah selatan, iya benar sebelah selatan sebelah selatan itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami yang lagi menyaksikan live streaming di channel youtube resminya jimat ya, ini adalah satu-satunya channel resmi jimat channel resmi jimat radio istana 95 FM official malam hari ini terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan yang belum like silahkan like share bagikan kepada para jimatres yang lain kita sahabat untuk jimatres yang lain yang sudah masuk di layanan telepon 0811 3081095 selamat malam selamat malam langsung saja dengan master soleh malam hari ini siapa Anda? rumah Anda mana? saya edi dari ngerabakan mau nanyain rumah edi di ngerabakan ngerabakannya mana? ngerabakan tuban ngerabakannya mana? tuban ngerabakannya itu desanya mana? desa ledok nah begitu ya karena ngerabakan kan kecamatan ada desanya gitu baik Anda langsung bersama malam sabar ya belum saya sampaikan dan belum saya arahkan kepada master soleh malam ini Anda bersama master soleh ya master soleh silahkan bersama master soleh monggo ya ya silahkan Pak mau nanya master ini di rumah saya itu ada apanya kok ibu saya itu sering kesurupan ya terus halo tolong rawang ya master ya kalau pertanyaannya ada apanya itu ya ada banyak mas banyak pertanyaannya ini pertanyaan yang ibu saya kok sering kesurupan itu bisa dinetralisir apa enggak gitu maksudnya sekarang kesurupan kemarin-kemarin kemarin-kemarin ya kesurupannya nangis terus atau ngamuk-ngamuk ataupun ngomong-ngomong ya kadang kadang ngamuk kadang-kadang ganggu gitu loh ganggu menyerang ya ngamuk ya ya berarti lebih sering ngamuk ya ya terus yang ditanyakan ya tolong diterawangin rumah ini ada apanya rumah saya ini kok ibu sering diganggu malah halus gitu loh rumah ini ada apanya itu loh yang menjadi pertanyaan rumah ini ada apanya itu cerita yang secara detail kemudian nanti apa yang akan ditanyakan gitu pak jadi jangan tanyanya rumah ini ada apanya kalau nanti dijawab master sol ada kursinya keliru kan begitu nah anda ceritakan ya tolong tolong rumah ini diterawang apakah ada makhluk-kursinya gitu ya 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 nah begitu kalau ada apanya ada meja ada kursi nanti ya baik oke jangan ditutup teleponnya apakah memang betul unsur dari kesurupan ibu anda itu ada sosok-sosok gaib di rumah anda ini akan ditelusuri dengan penerawangan oleh master soleh benar apa tidak master silahkan untuk mulai di Trawang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya mas ya setelah saya telusuri ke rumahnya masnya tadi itu saya melihatnya itu dulu-dulunya itu ada ya penghuni rumah kakek ataupun siapa itu pernah ke salah satu dukun dan dikasih sarana ditaruh di sebelah utara rumah itu nah yang kedua itu ada dua pengaruh ya yang pertama itu yang kedua satu tahun yang lalu ibunya itu pernah mengalami suatu kayak trauma ataupun kesedihan atau ada sebuah masalah iya ya Nah sehingga ditambah yang nomor pertama tapi tadi itu bisa memicu sebuah kesurupan Oh ya paham Mas ya paham ya tapi itu misalkan misalkan ada makhluk halusnya itu ya itu negatif atau positif masa itu Insya Allah itu makhluk gaibnya itu bukan menetap disitu Mas Oh iya ya oke udah terima kasih Pak Edi ya selamat malam kalau mungkin lebih detailnya ingin bersama Master Soleh bisa datang ke Radio Istana FM jadi Anda bisa secara detail nanti bisa langsung datang Radio Istana FM ketemu langsung dengan Master Soleh solusinya bagaimana nah ini prakteknya pada hari Rabu dan hari Kamis jam 9 pagi sampai dengan 4 sore Pak Edi ya jadi silahkan kalau ingin datang ketemu langsung dengan Master Soleh di Studio Radio Istana FM Jalan Mungin City nomor 126 Kota Bujongoro Jawa Timur kita siapa yang sudah masuk kembali selamat malam Halo Halo selamat malam ya dengan siapa dimana dengan Ivan di kepo baru nah ya kepo barunya mana di kepo ini kepo baik langsung malam hari ini bersama Master Soleh silahkan Ivan Halo Master ya Mas silahkan saya mau tanya ini kedekiannya kan ayah saya gitu dulu-dulu tahun 90-an katanya Hai tuh pernah mengalami kayak apa ya sama temennya kan lewat jalan desa Woro kan ada kayak apa itu buang gitu lambat acaranya itu sama temennya kan naik motor gitu ya itu pas waktu maghrib Hai kayak diganggu sosok tinggi besar gitu katanya ya itu setelah satu minggu kemudian ayah saya itu jatuh sakit sama temennya Hai itu memang gangguan goib apa tidak untuk ayahnya masih sehat ataupun atau sudah tidak ada ya Hai masih sehat masih sehat ya itu ceritanya tahun 90-an gitu ya Iya katanya Iya untuk hal itu saya terawang efeknya dari tahun 90-an efeknya yang sekarang ya ya efeknya masih ada atau tidak gitu ya Iya Iya tuh lagi Master Oh ya silahkan Hai yang di rumah saya yang di Woro itu apa itu Hai Pak ada pagar goibnya apa tidak ini untuk bapaknya sekarang sehat-sehat saja ya sehat-sehat ya Hai sudah itu saja iya sudah itu ya baik-baik jangan ditutup teleponnya lebih baik anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan silakan Master mulai di Trawang !" terima kasih sudah menonton dialui a selamat menikmati ya mas ya ya untuk yang pertanyaan yang pertama untuk efeknya itu Alhamdulillah tidak sudah tidak ada masih ya tapi dulu itu pernah terjadi yaitu ada sebuah makhluk gaib yang istilahnya orang Jawa di makhluk gaib di jalan yang bapaknya lewat itu nempel gitu tapi Alhamdulillah untuk sekarang efeknya sudah tidak ada itu sesini siapa ya ya sini seperti orang tapi kecil Hai kecil tapi itu apa panjang masih itu itu waktu menempel itu Iya tapi yang penting kan yang sekarang sudah tidak ada efeknya itu yang kedua minggu kemudian sakit itu gimana ya itu mas efeknya efek dari itu Iya jadi yang kedua gimana yang kedua setelah saya terus-terlalu tentang pagarnya tadi sementara untuk 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 saat ini ini masih bagus masih bagus ya sementara masih bagus ya enggak tahu kalau satu tahun lagi satu bulan lagi itu dulu waktu saya kan ingat bahwa saya gitu yang magari rumah saya gitu dulu dulu tapi kalau sekarang enggak tahu ya kalau orang ya begini ya para jimatres kalau orang yang memagari gaib itu sudah meninggal itu efeknya juga menurun 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 Oh gitu ya sudah paham baik terima kasih ya makasih masa matur suun jimatres dari Kepoh ya Kepoh baru matur suun kita sabar untuk yang lain-lain sebelum kita break ya langsung bisa telepon di nomor 0811 308 1095 Selamat malam Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh dengan siapa dimana Bapak Rawi di Markatung Sumberjauh baik Pak Rawi langsung kepada Master Soleh silakan Pak Rawi Assalamualaikum Mas Soleh Waalaikumsalam Bapak Rawi Assalam silakan Mas gini Mas begini Master saya mau tanya ketika saya sholat di musholah di depan saya imaman itu ketika saya wiridan itu tiba-tiba di depan saya itu sebelah imaman sebelah miri itu itu kayak ada anjing dua duduk gitu dan menghadap ke kiblat itu maksudnya halusinasi saya atau bagaimana Mas Masnya mengalami seperti itu sering entah itu di musholah ataupun di rumah ya sekali itu saja sekali itu saja ya kan gini kan gini Mas saya itu kan waktu itu kan disuruh orang jadi imam di depan ketika saya wirid itu kan saya agak pejam-pejam mata itu kan agar konsentrasi gitu tiba-tiba ada bayangan begitu seperti anjing tapi kecil dua dan menghadap ke kiblat itu yang pertama Mas ya kemudian yang kedua istri saya itu kok dibilang katanya di dalam tubuhnya itu ada sesuatu itu benar atau tidak Ya maksudnya sesuatu gaib itu benar atau tidak Mas istrinya baik-baik saja ya ini dalam keadaan sakit lambung Mas sakit lambung ya 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 sudah ya atas jawabannya Mas saya ucapkan terima kasih baik jangan ditutup teleponnya lebih baik anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawan apa yang menjadi pertanyaan anda tadi Apakah memang betul ada gangguan gaib atau mungkin hanya berhalusinasi saja silahkan Master mulai di Trawang terima kasih terima kasih terima kasih ya Bapak ya ya setelah saya terusuri untuk pertanyaan yang pertama tentang Bapak waktu imam sholat tadi ya itu memang benar tapi itu bukan anjing Bapak sebenarnya Oh ya itu itu ada sebuah namanya apa jin muslim itu sudah sangat lama sekali disitu Bapak Hai jadi insya Allah tidak apa-apa Bapak jadi ya banyak orang juga melihatnya yang waktu apa yang yang jadi imam terutama imam yang dahulu Bapak ya nenek-nenek apa kakek-kakek kita dahulu ya untuk pertanyaan yang kedua tentang istrinya ada diikuti apa kena apa kena santet itu setelah saya deteksi saya lihat untuk penyakitnya itu murni itu Bapak tidak disantet orang tidak diapakan orang itu murni ya tidak ada makhluk gaib di dalam tubuhnya yang dikirim orang dan lain-lain Bapak ya terima kasih ya baik terima kasih selamat malam Bapak yang ada di Sumberjo baik Mas Tersoleh saya minta anda untuk istirahat dulu nanti dilanjutkan di paroh kedua laman the muncul yang muncul dan Master Soleh adalah ahli supranatural, juga ahli metafisika Sudah bersama tim jimat malam hari ini untuk membuka tirai-tirai kaya pada malam ini Malam Jumat Kliwon Malam yang disesakit dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri Bagi jimatres-jimatres dimanapun Anda berada Mungkin malam hari ini punya permasalahan-permasalahan tentang sisi-sisi gaib Silahkan nanti bisa telepon di layanan telepon 081-13081095 Dan Anda yang ingin konsultasi dengan Master Soleh Anda bisa datang ke studio Radio Istana FM Di Jalan Muin Siti No. 126 Kota Bujonekoro, Jawa Timur Pada hari Rabu dan hari Kamis jam 9 pagi sampai 4 sore Kembali saya informasikan Rabu dan Kamis jam 9 pagi sampai 4 sore Terima kasih bagi para jimatres yang sudah mengirimkan cerita-cerita misterinya Kalau mungkin Anda punya cerita misteri kirimkan saja ke studio Radio Istana FM Atau bisa inbox di Facebook Iban Wasmoro Dan bagi jimatres-jimatres yang kepingin punya tiset atau kaos jimat aktifasi Seperti halnya juga gelang aktifasi Atau mungkin Leonti Nogososo atau mungkin Puluh Perindu Anda bisa datang ke studio Radio Istana FM Untuk COD atau bayar di rumah Anda bisa lewat Sopi Info lebih lanjut hubungi Iban Wasmoro 081-0852-338-31337 Terima kasih Matur Suwun yang sudah subscribe, like, komen, share dan aktifkan tombol loncengnya yang belum Matur Suwun untuk jimatres-jimatres dari Abdillah Desa Tulung Saradan Madiun Winandra Mojoteli Jimatres dari Agus Simorjo Kemudian Jimatres dari Desa Banjarjo RT12 Rio Ferdinand Salam Jimatres Kedungadem, Pelosok Kerep, Rikat Kemudian juga Aris Kenongorejo Rendi Binangun Singgahan Doni Widianto Banjarjo Suruk Sumberjo Kemudian terima kasih untuk Jimatres Dari Tohiron Ngatiluhur, Mbalen Kemudian Jimatres dari Ajit Semambung Kanor Salam Jimatres juga dari kawasan Malang Kemudian dari Jimatres Winandra Mojoteli Kosim di Embong Malang, Surabaya Kemudian Santo Simon Banjarjo Sumberjo Agus dari Ibu Bulan Terima kasih untuk Jimatres dari Tohiron Ngatiluhur, Mbalen Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Dari Ngurugul, Jakarta Barat Ada Iksan Hidayat Kemudian Mas Kohar Ngurugul, Jakarta Barat Terima kasih Kemudian Mentoro Sukotuban Siti Nurudiana, SMPN 1 Suko Salam Jimatres untuk Anda Kemudian An Muhammad Mbak Jubang Derabakan Widodo Sukowati Kapas Pradu Desa Kuci Kemudian Jimatres dari Menteng, Jakarta Pusat Ahmad Lukman, Salam Jimatres untuk Anda Kemudian juga terima kasih Untuk Jimatres dari Sahrul, Kedung Kris, Ngujo Rantau Terima kasih juga untuk Jimatres-Jimatres yang lain Dari Tangerang, Jakris, Terima kasih Payawan Ngerau, Terima kasih juga Rejo Sodong Padang Warusi Duarjo, Salam Jimatres dari Yogi Budiarto Malam ini adalah malam Jumat Kliwon Malam yang disesakir dengan aroma mistis Dan berjuta-juta misteri Saya Kibano Asmoro Bersama Master Seolahkan kembali lagi bersama Anda Salam Jimatres Salam Satu misteri Au Kembali tim Jimat punya cerita Cerita misteri ini Dengan judul Misteri Goa Batu Gelap Separi Dikirimkan Imam Esman Bucunugoro Cerita ini pernah dihalami oleh Pak Yanto Sekitar Permula dari ngopi di sebuah warung Sebut saja nama warung Mbak Siti Dari itu terlahilah sebuah ide untuk menyusuri sebuah gua Yang sangat fenomenal di Tenggarung seberang Kalimantan Timur Nama gua itu ialah gua Batu Gelap Dari beberapa informasi yang kami terima Gua Batu Gelap terkenal akan keankeranya dan keramatnya Banyak orang yang bilang kalau pas mereka camping di sana Terjadi banyak penampakan Entah itu penampakan setan Penampakan janda kembang Dan yang lebih mengerikan lagi ialah Bila masuk gua tanpa diringi jerukunci Bisa-bisa hilang dan tak bisa kembali lagi Kami berencana pergi empat orang Perkenalkan nama saya Yanto Dan tiga teman saya bernama Toto Agus dan Handoyo Mbak Siti Mau ikut kita kah? Boleh Tapi aku kan gak punya motor Alah santai saja Nah nanti ikut saya tak boncengin Hmm Madus kamu itu Hujar Toto Kenapa Mbak Siti aja mau kok? Kenapa kamu sewot? Sebenarnya Toto merasa cemburu Karena Toto ada rasa ke Mbak Siti Tapi rasa itu dipendam olehnya Jalan menuju ke sana aman gak sih? Aman Cuma perjalanan dari Tenggarung menuju Gua Batu Jalannya lumayan banyak yang berlubang Jangan lupa besok bawa keperluan yang perlu dibawa Besoknya kita berkumpul di Warung Mbak Siti Pada perjalanan kali ini saya dan teman menggunakan motor Karena jujur disini masih bingung kalau mau menggunakan kendaraan umum Iya Salah satu kesulitan di Kalimantan Timur ini Ialah ada pada permasalahan kendaraan umum Disini jarang banget ada kendaraan umum Saya boncengan sama Toto Handoyo sama Mbak Siti dan aku sendirian Selama perjalanan melewati hutan Dalam hati saya berkata Duh jalannya kok parah ya Semoga tidak terjadi apa-apa Selamat sampai tujuan Dalam perjalanan tak ada satu kalimat pun yang terucap Karena fokus pada jalan yang berlubang-lubang Saat melewati pohon yang besar Saya dikagetkan suara Lalu saya melihat ke atas tapi tidak ada apa-apa Tok, kamu mendengar suara tadi enggak? Suara apa? Saya enggak dengar apa-apa Hmm, mungkin saya salah dengar Sudah-sudah, fokus jalan aja Gua batu gelap ini terletak di tenggarung seberang Desa separi besar suka maju Untuk bisa mencapai gua batu gelap ini cukup mudah Soalnya ada pelang petunjuknya yang terdapat di pinggir jalan Kalau ketemu pelang petunjuk itu Maka kita tinggal masuk lagi ke dalam sekitar 20 menit dan sampai Tapi bukan nyampai guanya Tapi nyampai parkiran Singkat cerita Setelah kita parkir Ijinlah terlebih dahulu kepada juru kuncinya Yaitu Mbah Bidin Ada yang bisa saya bantu nak? Ya Mbah Kita mau ke gua batu gelap Ya Tapi dengarkan Mbah dulu ya Yang pertama jangan pakai baju berwarna kuning Karena makhluk astral penunggu disini tidak mengizinkannya Yang kedua Bagi wanita yang berhalangan tidak boleh masuk Mbak Siti, kamu enggak lagi berhalangan kan? Tidak Tapi enggak tahu kalau besok Soalnya sudah mendekati tanggalnya Enggak apa-apa Besok kalau berhalangan kita langsung pulang Sautoto Nah Gua ini sangat kental sekali dengan suasana mistisnya Jadi harap hati-hati Jaga sikap Jaga etika Terutama kesopanan Berhubung kami membawa orang satu wanita Jadi mau enggak mau Mbak Siti tidur di rumah Mbah Bidin juru kunci Waktu sudah hampir maghrib Kita segera membuat tenda di depan mulut gua itu Pesan Mbah Bidin Jika nanti melihat sesuatu atau ada orang yang manggil-manggil Enggak usah dihiraukan Emangnya kenapa Mbah? Untuk masuk menyusuri gua Itu ada ritual terlebih dahulu Besok saja kita menyusuri gua itu Sekarang sudah menjelang malam Iya Mbah Dada semuanya Awas Nanti ada hantu Saya enggak takut kalau hantunya Mbak Siti Sudah-sudah Ayo kita selesaikan buat tendanya Waktu itu sudah jam 10 malam Teman-teman sudah pada tidur pula semua Waduh Oh saya kebelet kencing Gimana nih? Lalu saya bangunkan Agus Gus, Gus, Gus Aku anterin kencing Aku takut Tetapi Agus tak mengiruhkanku Begitupun Handoyo dan Toto Ah dasar tidur kayak orang meninggal Susah hama dibangunin Lalu saya ambil senter Dan saya beranikan diri keluar tenda Lalu saya berlaki di pinggir gua Haa Lega Pas saya mau balik ke tenda Agak samar-samar Saya melihat Mbak Siti Dia berjalan masuk ke dalam gua itu Mbak Siti Kamu mau kemana? Jangan masuk gua itu Tapi Mbak Siti tak mengiruhkanku Lalu saya kejar Dan anehnya Di dalam gua itu tidak ada Mbak Siti Aku menelusuri sampai ke bawah Namun tak ada Mbak Siti Wah Wah Tadi itu Pasti bukan Mbak Siti Tadi itu pasti jin penunggu gua ini Lagian Mbak Siti Lagi tidur di rumah Mbak Bidin Mana mungkin berani kesini sendirian Lalu saya cepat buru-buru kembali Namun aku terkaget Dengan suara wanita tertawa Aku pun kaget terpleset dan terjatuh Aduh kakiku Mana senterku? Gelap Sialnya senterku mati Saya merap-rap akhirnya senterku ketemu Setelah senterku nyalakan Aneh Saya tidak tahu ada di mana Yang pasti bukan ada di dalam gua Tempat yang remang-remang tidak terlalu gelap Seperti menjelang maghrib Saya takut Bingung Cemas Campur aduk jari satu Di mana saya ini? Saya berteriak panggil teman-teman Toto Agus Hendoyo Tolong Lelahku teriak-teriak Percuma tak ada satupun yang mendengar Saya berjalan tak tahu arah kemana yang ku tuju Rasa haus pun tak terkendali Saya istrihat sejenak Tak jauh dari tempatku ada sumber air yang mengalir Langsung aku minum sepuasku Lalu ku membasuh muka Ah Sekar sekali air ini Gumamku Terdengar orang berjalan di belakangku Dengan refleks aku menoleh Sepertinya Mbah Bidin Senang rasanya melihat Mbah Bidin Tapi aneh Mbah Bidin berdiam diri dan lalu melangkah pergi Mbah Mbah Tunggu Mbah Ujarku Mbah Bidin melangkah semakin jauh Anehnya Mbah Bidin yang sudah lansia harusnya mudah ku kejar Semakin cepat ku kejar Mbah Bidin semakin cepat pula Menembus kabut pekat dan menghilang Mbah 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 Bidin Kabut itu semakin tebal membuat pandanganku tak terlihat Dan aku pun terus berlari hingga kakiku kesandung patung berbentuk kepala naga Dan akhirnya aku terjatuh di dalam lubang seperti sumur yang sangat amat dalam Dan aku pun tak sadarkan diri Terdengar suara Yanto Yanto Terserah Sudah-sudah Terserah 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 Anda akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 100 ribu rupiah. Untuk voucher potongan harga atau diskon bisa Anda ambil di studio radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bucunegoro. Nah, bagi Anda yang butuh springbed dengan berbagai merek ternama seperti American, Serenity, Central, Peakland, dan lain-lain. Atau Anda membutuhkan kasur, busa, rak piring, lemari, meja, kursi, bantal, kuling, datang saja ke Toko Berkah SR. Jalan Kiai Haji Muhammad Roshid, depan pasar ngumpak dalam dander Bucunegoro. Ingat, ingat, Toko Berkah SR, tempat furniture termurah di Bucunegoro. Oke, waduh, emak tuh. Jadi sama ini bisa nyenangnya aku, Toko. Saman yang ngerti, Toko. Usahai, usahaku. Dia berusaha, saya supaya rusong, no, lo. Ini, 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 ini. Usahai, ya, usahai. Munda Gedi, dia tahan lama. Suih durasi, nih. Ya, 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 ya. Kenapa, Toko? Eh, si, suh, ini, kena, 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 kena. Oles, kena, kena. OKD, cairan oles pria dewasa. Untuk meningkatkan gairah seksualitas, durasi lebih lama, dan menambah ukuran kejantanan pria. OKD, dengan komposisi unggulan, ekstrak botia superba, untuk meningkatkan libido, dan ekstra daun olivera. Aromanya wangi, tidak lengket, bermanfaat sebagai antiseptik, membuka pori-pori, melancarkan sirkulasi darah, dan memberikan efek sensasional, tidak menimbulkan kebas atau mati rasa. Mau jadi pria selalu oke di atas ranjang? Pakai OKD. Loyo kurang keras, kurang durasi lama, atau ukuran kurang panjang, biar tetap oke, pakai OKD. Cara pakai, dioleskan tipis merata, tunggu 10 hingga 15 menit, bila sampai bersih, pertandingan segera dimulai. OKD, mengatur durasi hingga 5 ronde. Dapatkan OKD, di Radio Istana FM, Jalan Mungin City, 1267 Negoro. Iyalah, tanduran dipopo-opo, itu panggara modot, bagus di gustin. Kang Parjo, esok-esok turut galengan, tak rungonokok sambat day, janjani aneh ngopo to kang? Ras sambat di pikir tolek, sawangan kaya tanduran pari, jagungku kaya, tak pupo-opo raso subur, malahan kaya, tegal kulon kaya, kacang jabutnya ya puter kabeh gudungnya. Walah, Kang, Kang, seberapa karyaku gampang, kaya tanduranku kaya lo sawangan, iso lemu-lemu, icuroyo-royo, pari ini landung-landung, jagungnya ya gede-gede, isi kacang yang rempiok-rempiok, doa-dowa. Apa menekanggu tanduran tembakau, Kang? Iso ngasil no kualitas godong tembakau, sing super lan, kualitas sing api, lan tandurannya ya tahan penyakit, Kang? Lampus, wotong yang dilih, kok iso ngoyong unu iku? Kurasa disuok, aku ngawi pupuk organik cair, tok ser, pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso ngawi woyapik gembel, ugo tandurannya tahan penyakit, Kang. Ngunu ya rakundu dan ane tolek, le. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean koyo pari, jagung, rambang, melon, semongko, timun, kacang tanah, kedele, coklat, utawombako, kurang subur, asile kurang ake, ayo, guna ake pupuk organik cair tokcer. Dapatkan pupuk organik cair tokcer, di Radio Istana FM, Jalan Mungin Siti 126 Bujunegoro. PT Radio Istana Siar FM Bujunegoro, mempersembahkan, cerita cimak, ilustrasi musik, dan pembawa cerita, Kibanu Asmoro. Kembali tim cimak punya cerita, cerita ini dikirimkan oleh Anto, dengan judul Misteri Pesugian. Banyak cara dan upaya yang ditempuh manusia, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup berupa kekayaan. Memang, kemiskinan sebagai dampak lemahnya ekonomi, sering mendorong upaya manusia, menekat untuk melakukan apa saja, yang dapat mencapai keinginannya itu. Tidak peduli apakah cara-cara itu bertentangan dengan keimanan. Gara-gara melakukan ritual bangkaib itu, anakku mati secara misterius. Nyawanya, telah direnggut oleh jin penjamin pinjaman uang kaib itu. peristiwa ini terjadi pada akhir 2001 yang lalu. Seperti kita ketahui, isu tentang keberadaan bangkaib yang berada di beberapa tempat di Pulau Jawa, masih sangat kontroversial ketika itu. Oh non, biasanya persekutuan dengan modus bangkaib, yaitu berupa pinjaman uang pada makhluk halus, yang harus dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Tapi kali ini, tebusan yang harus dibayar berupa tumbal. Kisah mistis kali ini, sebuah kejadian nyata yang dialami oleh salah seorang pelaku, yang pernah datang ke tempat pesudian, berupa bangkaib. Nama-nama para pelaku sengaja kami samarkan, untuk menjaga citra diri mereka. Dari sepasang suam istri yang berprofesi sebagai penjual makanan, setelah dewasa, aku menikah dengan seorang gadis pilihanku dari desa sebelah kampung halamanku. Karena sifat manja yang ditanamkan, sejak kecil oleh kedua orang tuaku, akhirnya berakibat buruk pada saat aku sudah berumah tangga. Aku menjadi seorang bisa dikatakan ingin hidup enak, tapi enggan mencari pekerjaan yang layak. Meski pernikahan kami sudah berjalan dua tahun lebih, namun beberapa usaha yang aku geluti, belum membuahkan hasil yang memuaskan. Tak jarang untuk makan sehari-hari saja masih bergantung pada orang tua. Hingga suatu ketika, istriku hamil dan melahirkan seorang putri yang cantik, sebut saja namanya Meli. Mulanya aku merintis pekerjaan sebagai pengrajin batu bata. Beberapa tahun kemudian usaha itu pun terhenti. Beberapa kali aku mencoba mencari usaha-usaha yang lain, namun lagi-lagi aku belum juga menemukan pekerjaan yang cocok dengan keperibadianku. Di saat aku sedang kalut dengan keadaan, aku kedatangan seorang teman dari desa lain. Sang teman menawarkan suatu jalan alternatif mencari kekayaan yang terdengar sangat muskil bagiku. Ia memang tergolong orang kaya di desanya. Kedatangannya di tempatku karena solikin disuruh oleh seorang perantara dari desa Trisi agar mencarikan tujuh peserta lain untuk diajak ke sebuah tempat keramat yang ada di pesisir Laut Kidul Jawa Barat. Maksudnya tak lain dan tak bukan adalah untuk melakukan peminjaman uang ke bank KAI. Menurut solikin, segala kebutuhan mulai dari ongkos dan kendaraan dijamin oleh Abbas Sang Perantara. Aku dan teman-teman cukup membawa KTP dan botol kosong bekas air minyak. Konon ada sebuah tempat yang dia rahasiakan berupa gua untuk meminta pesugian berupa bank KAI. Terus terang, aku tidak percaya pada cara-cara nyeleneh yang diutarakan temanku itu. Tapi, mengingat kondisi keluarga yang memprihatinkan, akhirnya aku turuti saja ajakan mereka segedar mencari peruntungan, pikirku ketika itu. Sesuai dengan waktu yang direncanakan, rombongan disuruh berkumpul di suatu tempat yang ditentukan untuk menunggu jemputan dari Abbas Selaku Perantara. Pagi itu sekitar jam 6, datanglah sejati. Silah yang kemudian membawa rombongan kami menyusuri arah selatan menuju pantai pengandaran di daerah Ciamis, Jawa Barat. setelah sampai di sana kami diajak memasuki sebuah kuah yang pengap, kami semua menemui seorang juru kunci yang berpakaian serba putih ala wali. Setelah melakukan ulu salam, Abbas mengutarakan maksud kedatangan kami. Juru kunci itu tidak... ...sehat bahwa apa yang kami lakukan adalah perbuatan yang dilarang agama. Namun setelah Abbas mendesak, akhirnya juru kunci itu pun memenuhi permintaan kami dengan syarat-syarat dan resiko yang bakal terjadi. Persaratannya, peserta harus menyerahkan KTP dan memasukkan ombak air laut ke dalam botol yang kami bawa. Para peserta tidak boleh menciduk air laut secara langsung, melainkan menadahkan botol itu pada ombak yang datang sendiri secara bergelombang. Setelah semuanya diuraikan, kira-kira setengah jam kemudian, kami keluar untuk mendapatkan air tersebut. Setelah dapat, semua orang masuk kembali ke ruangan sang juru kunci. Melaki berjubah putih itu memberikan lagi beberapa persaratan yang harus disediakan oleh tiap-tiap peserta setelah sampai di rumah nanti. Di antaranya, kami harus menyediakan kamar khusus untuk meletakkan sarana ritual nanti. Air laut yang ada di dalam botol harus dicampur dengan bunga tujuh rupa. Peserta juga harus menyediakan tujuh jenis minuman yang berbeda dalam gelas, seperti kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, kopi jahit, air kelapa, dan beberapa sarana ritual lainnya. Semuanya ditutup dengan kain putih. Pelaku juga tidak boleh tertidur pada tengah malam. Di dalam kamar, kami harus menunggu makhluk yang akan datang memenuhi hajat bagi tiap peserta. Menurut juru kunci, apapun yang terjadi pada pelaku tidak boleh beranjak dari kamar. Apabila ritual itu gagal, para pelaku siap menanggung resiko yang akan terjadi kelar. Setelah semua perseratan beres, kami pun pulang kembali ke rumah dan desa masing-masing. Sampai di rumah aku memersiapkan segalanya, termasuk kamar khusus untuk acara ritual. Ketika malam semakin larut, aku mulai melakukan ritual itu. bau kemenyan yang mengepul menyengat di kedua rongga hidungku. Aku menggayuk di kelopak mataku. Sesaat kemudian, tiba-tiba ruangan kamarku secara berguncang. Aku merasakan seolah rumahku digoyangkan oleh suatu kekuatan yang amat dasyat. Aku sangat terkejut dan beranjak dari tempat duduk untuk bangkit ke belakang. Setelah itu, untah dari mana datangnya, di depanku tampak asap putih mengepuni. Lambat laun asap itu menjilma menjadi sosok makhluk yang mengerikan. selamat menikmati. Makhluk tinggi besar itu berdiri tepat di depanku. Terlihat jelas rambutnya yang gondrong dengan taring mencuat di mulutnya. Tubuhnya tampak berwarna belang-belang milik zebra. Makhluk itu menggeram. Seraya menyeringai dia mendekatiku. Mungkin makhluk itu ingin mengucetku. Saat itu juga aku berusaha menghindar lari karena didera rasa takut yang membunca. Ingin sekali aku berteriak. Tapi entah kenapa suara ku tersekat di tenggorokan. aku terus berusaha menggapai daun pintu untuk keluar. Setelah sampai keluar aku lari mendekati ruang tamu. Untung saja makhluk itu tidak terus mengejarku. Namun masih kurasakan seakan rumahku berkuncang hendak robot. Tapi anehnya istri dan anakku tidak terusik sama sekali dengan peristiwa yang kualami. Memang kejadian itu hanya berlangsung sementara. kembali normal. Karena takut aku pun tertidur di sofa ruang tamu. Akhirnya ku nyatakan ritual itu gagal total. keesokan harinya aku mendatangi beberapa rumah temanku. Mereka pun mengaku sama mengalami peristiwa semalam. Akhirnya semuanya gagal. Begitu juga Abbasang perantara. Seminggu setelah kejadian itu tersiar kabar dari teman-teman bahwa mereka kerap kali diganggu makhluk tinggi besar itu. Makhluk itu datang dan menuntutkan tiru di atas kekecewaannya. Tidak sedikit di antara teman-temanku mengalami kesurupan yang nyaris merenggut nyawanya. Bahkan di antara mereka banyak yang anak-anaknya mengalami penyakit yang sangat aneh. Untung saja ada orang pintar di desa masing-masing yang segera menangani. Dua hari setelah kabar itu menjelang maghrib istriku yang baru pulang dengan anakku dari tempat mertuaku mengalami peristiwa yang selama ini aku takutkan. setelah tiba di rumah anakku yang berusia dua tahun itu mendadak kejang-kejang semua tetangga hadir termasuk ibuku untuk melihat keadaan anakku. Sebelumnya anakku tidak mengalami sakit apa-apa. Setelah semuanya berkumpul anakku pun menghembuskan nafas yang terakhir. Semua orang yang hadir termasuk istri dan ibuku menangis meratapi kepergian anakku yang masih belia itu. aku sangat terpukul dan menyesal hanya ada sebuah yang aneh juga melihat seperti ada bekas sesekikan di leher meli anakku. Akhirnya keadaan pun menjadi gembar ada yang beranggapan anakku terkena ulah makhluk halus. Namun ada juga yang mengatakan anakku menjadi tumbal orang yang melakukan pesugian. Hanya aku yang tahu pasti tentang semuanya dan aku hanya menyesali perbuatan yang pernah kulakukan itu. Benarkah anakku menjadi tumbal akibat persekutuan yang gagal? Wallahu'alam. Karena setelah TKW Karab Saudi Semoga peristiwa yang kualami ini tidak menimpa kepada para cimaters yang lain sampai kapanpun kejadian ini terus membekas di dalam ingatanku. Betul apa pepatah orang Jawa Sopo Sing Nandur mesti bakal munduh bersama tim cimat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nami Kula Agus Sangking Nganjuk Gertosono Kula Kula Niki Sakit Sarah Kacepit Samun Pitung Bulan Buntang Sagar Namprapah Sampun Berubat Tung Bundi Bundi Buntang Saras Kula Mirang Teng Radio Istana Wonton Terapi Kula Betul Berikan Tangan Kalian Gus Pri Alhamdulillah Sampun Waras Milo Bapak Ibu Sering Gadah Keluan Penyakit Nopo Kemawan Betul Teng Radio Istana Insya Allah Waras Kula Gus Pri Saking Tim Terapi Sirbal Monggo Dulur Dulur Engkang Semeniko Nambih Nyang Gerah Kato Stong Setruk Sarab Kecepit Ambeyen Kolesterol Asam Urat Linu Linu Lansanesipun Sumonggo Saget Ikhtiar Lantaran Tim Terapi Serbal Istana Insyaallah Kita Dino Sabtu Lantaran Minggu Jam Son Esok Sampai Jam Papat Sore Mapan Dateng Radio Istana Buju Negoro Tombol Tekoh Loro Lungo Sebal 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 Hei Hei Esok Esok Kak Wess Banting Wacen Karo Sambal Sambal Ligi Janjani Apa Sambal 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 Lagi Sambal Kalo Bojoku Kak Merga Mau Mengel Loyo Ora Pertanaga Bless Sambal Ku Alah Mbak Mbak Bojoku Aku malah gak nasir rapakat lho. Kuat tahan lama sih, San. Aku sampai kewalahan lho, mbak. Kok iso? Ya iso, Tom, mbak. Pujuhku kan ngombe fit, men. Staminane bener-bener kayak superman lho, mbak. Tapi aman, toh. Dijamin aman, perizin PPOM, lan halal. Ya, fit, men. Rahasia pria perkasa diranjang. Berani jamin ampuhnya. Lima kali lebih kuat tahan lama. Minum sekali, kasihatnya bisa sampai 3 hari. Aman karena sudah berbadan POM dan bersertifikat halal. Tanpa efek samping, terbukti, teruji, dan berkualitas tinggi. Manfaat Fitman. Di antaranya, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan hormon testosteron, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, meningkatkan kekuatan dan saiz otot, membantu ereksi secara maksimal, dan menambah durasi. Fitman, isi 3 saset harga Rp220.000. Bisa Anda dapatkan di studio radio Istana FM, Pucu Negoro. The Best Music and Information Mentify, Istana FM Kembali tim Cimat punya cerita dengan jatuh penunggu perempatan. Pada 15 tahun yang lalu, tatkala aku hendak pulang kuliah dari lokasi kampus yang berada di kawasan Sampangan, Semarang, seringkali aku melakukan kegiatan rutin yakni mampir dulu untuk segedar mencari hiburan. Waktu itu, waktunya agak malam sedikit. Kebetulan ada kuliah umum sehingga rada malam selesainya. Kebetulan malam itu film di bioskop di kawasan metro cukup mengundang filmnya. Akhirnya, lepas kuliah yang satu, yang satu ke perkulian lainnya maksudnya nonton bioskop. Pertunjukan dimulai jam 10 malam, dan film yang diputar cukup menegangkan. Sekitar 100 menit jantung ini dibuat ngap-ngapan menikmati adegan film. Kelar nonton buru-buru ngejar ombrengan alias angkutan umum pengganti di waktu malam. Saat itu aku menunggu ombrengan di depan perempatan peterangan yang cukup lengan, karena sudah hampir jam 12 malam. Cuma beberapa orang yang berseliwuran, tampak juga mobil-mobil yang biasa lalur yang cukup padat. Malam itu hanya ada beberapa saja yang melintas. Pikiran sudah melayang entah kemana bersamaan asap rokok yang mengepul dari mulut. Beberapa menit berselang, ada suara halus menegurku dari belakang. Cukup mengagetkan memang. Tapi di situ sisi seperti percaya gak percaya, ternyata dia wanita muda putih dan cantik. Lalu kita mulai percakapan dengan beberapa pertanyaan. Tidak ada suara halus mengepul dari belakang. Tidak ada suara halus mengepul dari belakang. Penumpang lain. Tapi aku gak peduli yang ada hanya kebanggaan yang luar biasa. Ternyata orang seperti aku bisa juga berkenalan dengan wanita cantik seperti dia. Anehnya, hanya dalam hitungan menit kami sampai di pintu pelabuhan Tanjung Mas. Sampailah kami berdua ke suatu tempat, di mana di sana ada gardu listrik yang besar dan jalan masuk ke sebuah perkampungan yang sunyi. Kami pun akhirnya tiba di rumah si cantik itu. Tiba di rumah aku disubi beberapa potong kue dan air minum. Tapi semuanya tak ku berdulukan karena mata, tangan, dan tatapan ini tak mau lepas darinya. Seperti tersadar aku beristighfar, lantas aku segera pamit pulang. Tapi si wanita cantik ini menahanku dengan keras. Tapi aku tak mau kalah. Dengan berbagai cara aku harus segera meninggalkan rumah itu. Terus menerus mulutku berkomat kamit mengucapkan asma Allah. Namun saat pulang aku menjadi kebingungan. Jalan yang tadi ternyata arela pertambakan dan semak belukar. Meski panik aku terus beristighfar, Alhamdulillah ada suara adhan. Dan tidak lama kemudian aku melihat lampu jalanan di seberang yang menandakan menuju jalan pulang. Alhamdulillah berkat suara adhan. Aku selamat dari sergapan hantu wanita itu. Itulah cerita saya. Digoda si cantik penunggu perempatan. Bersama tim Cima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali tim Cima bersama Anda. Jumat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Tim Cima bersama Those are the heads that are congreat cities. Jimatrix dimensional You are alone. ext societies dimanapun Anda berada, Saya Ki Banuas Moro kembali lagi bersama Master Soleh untuk membuka tirai-tirai caipada malam ini. Malam Jumat Keliwon. Malam yang disesakin dari rumah mistis dan berjuta-juta misteri. Malam ini merupakan juga di pertengahan bulan suruh Dan kita sudah Waktu Indonesia Barat Saya merasa soleh Bagi Masuk di jam setengah sebelas malam Apa yang Anda rasakan dan apa yang mungkin Penampakan-penampakan yang terjadi pada malam hari ini Ya semakin malam semakin luar biasa sekali Energinya Sesuai yang saya sebutkan di awal Yaitu para siluman memang luar biasa sekali Jadi para jemates Kalau memang ada aktivitas keluar Ya harap waspada, berkendara waspada Dan jangan Cukup di rumah saja Ya baik, terima kasih Silakan sekarang kita untuk memasuki lagi Sesi penerawan untuk yang kedua Anda ingin telepon Langsung di layanan telepon 081-130-81095 Saya coba terima kembali Selamat malam Halo Silakan sekarang kita Langsung saja Langsung saja Saya mau tanya Ya Itu di desa Halo Anda kalau mendengarkan jimat pasti tahu Kalau memang lewat streaming Sebutkan nama Sebutkan alamat Sebutkan permasalahan Anda secara detail Kemudian baru Sampaikan pertanyaannya kepada kami Silakan Yang jimat pasti tahu Kalau memang lewat streaming Untuk yang lain Di 081-130-81095 Sudah saya jelaskan berkali-kali Kalau mungkin Anda lagi menyaksikan live streaming Di channel Youtube Anda langsung sebutkan nama Alamat dan permasalahan Anda Tidak usah menunggu delay Tidak usah menunggu jeda Jadi langsung saja Kalau sudah masuk langsung saja Selamat malam Halo Halo selamat malam Halo Sudah masuk Dengan siapa di mana Halo Namanya siapa Bungki di Cepu Cepunya mana Ngareng Nah begitu ya Sebutkan secara detail alamatnya Kemudian permasalahannya apa Silakan langsung kepada Master Soleh Silakan Assalamualaikum Master Soleh Waalaikumsalam silakan Ini yang mau saya tanyakan tuh Kakak saya Posisi sekarang ada di Merauke, Papua Dia sakit Yang di Keluhkan itu Kalau Kepalanya kayak ditusuk-tusuk Kalau sakit ini bagaimana ini Master? Tapi kalau dengar suara azan Sakitnya hilang Ya masalahnya yang Apa kakaknya sakit itu Di Di luar ya Bukan 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 Berada saat Masnya di telepon itu Masnya Di dekatnya Enggak ada di jauh Ya Terus lanjut Itu yang saya tanyakan Itu sakit biasa Atau ada Yang lain gitu Berarti kepalanya Seperti ditusuk-tusuk Iya Ya terus bisa lanjut Apa Pertanyaannya tadi Ceritanya Yang saya tanyakan Cuma itu Sakit-sakit biasa Atau ada Masalah lain Itu ya Oke Sembuh Dengan azan Sembuh Kalau tidak dengar itu Berarti tidak sembuh Ya kalau pas malam Setiap hari Dianjani aja Biar sembuh Ya Jadi setiap saat Dianjani Biar tidak sakit Kalau memang Pengobatannya Atau mungkin Mendengar azan Pasti sembuh Jadi Setiap saat Dianjani Gak apa-apa Tidak usah menunggu Sholat lima waktu Seperti itu Ya itu berarti Gimana Mau tanya yang itu Sakitnya Sakit biasa Atau Ada Gangguan dari Rumah Atau Kalau memang sakit Itu langsung saja Dibawa ke studio Radio Istana FM Tidak usah Diterawangkan Bapak Ini mengenai hal-hal Goib Seperti halnya Mungkin Anda ketemu Dengan sosok-sosok Gaib Dan sebagainya Atau mungkin rumah Anda Atau bagaimana Kalau memang sakit Itu alangkah baiknya Anda tanyakan langsung Konsultasi ke studio Lebih enak Ya terima kasih Selamat malam Ya Kalau nanti semua sakit Ditanyakan sakit kepala Sakit gigi Nanti akan ditanyakan Di sini Itu bukan Pada Acara kita malam hari ini Ya Karena ini adalah Sisi gaib Dan misteri Kalau nanti sakit semua Minta diterawang Sakit kepala Sakit gigi Sakit linu Nanti makan Semuanya minta diterawang Nanti Jadi intinya Hal-hal gaib Hal-hal mistis Dan misteri Yang pernah Anda alami Mungkin juga keluarga Anda Itu yang kita harapkan Jadi kalau mungkin sakit Baik itu sakit Menurut Anda adalah Sakit non medis Dalam arti memang Begini Kita tahu Kepercayaan orang Jawa Atau mungkin juga Mitos-mitos yang berkembang Bahwa sakit itu Kadang-kadang itu Katanya di Selalu seudun Kepada orang lain Yaitu di Diguna-guna Atau mungkin Disantet dan lain sebagainya Memang ada master ya Namun intinya Sakit kalau memang begitu Adalah dari Ya kalau mungkin Sakit seperti itu Nek wong jawong Karena ini Nah seperti itu Tapi intinya Pengobatan selalu Harus diusahakan Dari upayaan Ikhtiar itu harus Ikhtiar medis dan non medis Itu harus Karena apa Semua itu ada Ada obatnya Namun ada sarananya Jadi Jangan Cuma Menengadah dengan Kedua tangan Tapi harus Berusaha dan berikhtiar Begitu Bapak Terima kasih Setidaknya mungkin Kalau ingin dibantu Bisa datang Bertemu dengan Master Soleh Hari Rabu dan hari Kamis Jam 9 pagi Sama dengan 4 sore Kita sapa Untuk simateri yang lain Silahkan 081 130 810 95 Mungkin Anda punya Permasalahan Permasalahan sisi gaib Permasalahan Permasalahan misteri Yang pernah Anda alami Silahkan Mumpung kita Masih ada waktu panjang Baru jam setengah 11 malam Malam ini Malam Jumat Keliwon Kita tahu Malam Jumat Keliwon Itu dulu adalah Waktu Saya masih kecil Itu bisa dikatakan Malam yang Penuh keangkeran Itu Master Karena malam Jumat Keliwon Apalagi di filmkan Seperti halnya Di film-film Seperti itu Seakan-akan Ada kenyataan Seperti itu Kita sapa yang masuk Selamat malam Halo Ya dengan siapa Dimana Halo Halo dengan siapa Dimana Halo Terima kasih Ya langsung Keblokir Untuk malam ini Yang punya nomor Berapa tadi Sekian-sekian Yang punya Akhirnya 491 Terima kasih Kita sapa yang masuk Kembali 081 130 81095 Master Mengenai penyakit Master Orang itu Tentunya juga Seperti penyakit Non medis Nah seperti Sebetulnya Tanda-tanda Medis Nga non medis Dalam arti ada Ketempelan jin Atau mungkin Kena Kena sesuatu Seperti itu Ibaratnya Bedanya bagaimana Itu Master Ya kalau itu Penyakit Ketempelan jin Ataupun disantet Ataupun disantet Ditenuh orang Itu pertama Efeknya Satu Meskipun ini Tidak 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 100% Itu Dikenal jin Ya Tapi Untuk ciri-ciri ini Ini Seberapa persen Itu ada Yaitu Pertama Itu orangnya Itu mudah marah Meskipun Itu punya masalah Kecil Ataupun ringan Di keluarga Ataupun Di dirinya sendiri Kedua Itu orangnya Itu males Ibadah Jadi Mau ibadah Itu males Sekali Nah Yang ketiga Itu fisiknya Sakit Namun Saat dibawa Ke rumah sakit Itu tidak Terdeteksi Adanya Penyakit Jadi memang Memang Perbedaannya Begitu master Baik Terima kasih master Kita sampai masuk Selamat malam Halo Halo selamat malam Ya dengan siapa Dimana Halo Ya dengan siapa Dimana Halo 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 Yang punya Nomor 0856 494 1 165 0 sekian-sekian Sudah masuk Ya Kalau anda tidak mendengarkan suara saya Nanti sampai subuh Hula-hula saja Ini yang punya nomor 0856 494 165 Sekian-sekian Silahkan Ya ini saya mau tanya Halo Baik kita tutup saja Terima kasih Selamat malam Halo Halo selamat malam Sudah masuk Bapak Dengan siapa Dimana Halo Ya sudah masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dimana Alhamdulillah Dari Jalan Ahmad Yanni RT4 RW3 Nomor 158 Rengel Tuban Silahkan Bapak Ya Saya mau tanya Ya Waktu Assalamualaikum Master Waalaikumsalam Silahkan Bapak Mau tanya Kejadiannya Hari Rebu Pond Besar Itu Saya Diarah Di Makam Setelah Diarah Berdua Selesai Mau pulang Saya Berdiri Tengok Ke kanan Ada Orang Seperti Orang Ngarit Bajunya Abu-abu Bapak Keranjang Lalu Saya Seperti Asga Orang Manggir Saya Saya Nengok Ke Kiri Lalu Saya Kembali Lagi Nengok Ke Kanan Tidak Ada Orang Itu Yang Pertama Yang Kedua Kejadian Di Rumah Yang Lama Alamatnya Rumah Saya Ini Yang Lama Saya Bungkari Yang Belakang Tapi Yang Belakang Ini Untuk Kamar Mandi Masih Saya Gunakan Saya Mau Ke Kamar Mandi Buka Pintu Dari Barat Menuju Ke Kamar Mandi Itu Ke Timur Itu Ada Jalan Selama Jalan Rumah Yang Masuk Dari Rumah Lama Itu Dari Selatan Kok Ada Sosok Seperti Yang Dulu Saya Lihat Itu Saya Hampir Loh Saya Mau Ngomong Gitu Tapi Dia Sudah Belok Ketimur Orang Besar Seperti Perempuan Tapi Tidak Menghadap Mukanya Tidak Tidak Jelas Itu Tolong Di Perawang Kalau Bisa Dipindahkan Dimana Sudah Sudah Bapak Ya Itu Maksud Ya Baik Jangan Ditutup Teleponnya Lebih Baik Anda Berdian Diri Membantu Kelancaran Master Soleh Untuk Menelusuri Dengan Penerawangan Benar Apa Tidak Itu Sisi Gaib Atau Memang Hanya Berhalusinasi Silahkan Master Soleh Mulai Di Terawang Bibles R ya Bapak ya setelah saya telusuri untuk pertanyaan pertama dan kedua itu benar memang berkaitan Bapak itu waktu Bapak itu dimakom itu sebenarnya ada makhluk astral atau makhluk gaib yang ingin mengikut di tubuhnya Bapak nah setelah saya telusuri tadi itu makhluknya itu berpesan sebenarnya dia itu suka sama Bapak namun ternyata makhluk tersebut mempunyai niatan yang kurang baik akhirnya telah di tubuh Bapak yang membuat si makhluk astral itu ingin menempel itu sudah saya tutup Bapak jadi Insya Allah tidak ada makhluk gaib lagi yang menempel ataupun menampakkan diri ke Bapak begitu ya Bapak ya terima kasih baik terima kasih Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan untuk yang lain Anda bisa telepon kembali di 08113081095 kembali malam hari ini di acara jimat sajian malam cuma lagi live streaming di channel YouTube Radio Istana FM selamat malam terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe yang sudah like juga terima kasih mohon maaf saya tidak menerima telepon melalui WhatsApp ya sekali lagi saya tidak menerima telepon melalui WhatsApp ya saya tidak menerima telepon melalui WhatsApp jadi langsung aja Anda bisa telepon di nomor telepon 081-13081095 kalau mungkin Anda lagi menyaksikan live streaming kemudian Anda telepon Anda bisa langsung sebutkan nama alamat dan permasalahan Anda selamat malam halo langsung saja ya seperti ini kan live streaming nah seperti ini langsung saja sebutkan nama alamat dan permasalahan kemudian permasalahan Anda kemudian pertanyaannya ya Halo selamat malam Mas ya Bapak langsung Halo langsung Bapak sebutkan nama alamat permasalahan Anda kemudian pertanyaannya apa ya langsung saja Halo saya Zani dari Surabaya nah seperti ini ya saya sudah menyampaikan kita menunggu kan ya mau tanya masa apa ya ini kan di garasi saya kan di tempat kerja saya itu kan sering ada penampakan itu tolong di terawang apakah itu cuma halusinasi atau atau emang dari tempat ini ada penunggunya ya cuma begitu saja Pak ya langsung kami lihat oke jangan ditutup teleponnya silahkan Master Soleh langsung saja mulai di terawang selamat menikmati 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 Ya langsung saya jelaskan Bapak yang pertanyaan tadi Setelah saya telusuri itu memang benar Di rumah tersebut Atau di tempat usaha itu Terdapat dua sarana Dari orang yang berbeda Jadi sarana itu bisa untuk pagar Ataupun bisa untuk usaha agar lancar Namun ada dua Nah ada dua itu bersinggungan tidak sinkron Akhirnya menimbulkan Penampakan-penampakan ataupun hal-hal negatif Bahkan negatif itu malah Mengganggu di bapak kerja Itu bapak Nah untuk saran saya Kalau memang benda-benda seperti itu Berada di rumah Kalau sudah tidak terpakai Sudah tidak diurus Saran saya larung saja Ke sungai ataupun kali Tapi apa untuk Oh gitu ya Master Terima kasih Tapi untuk selama ini Apakah Apa Bisa untuk dimetralisir atau bagaimana Solusinya Mas Ya sebenarnya Waktunya terbatas Jadi kalau ingin secara detail Begini Begini Begitu Kalau ada waktu Silahkan datang ke radio saja Bapak ya Oke Pak Zani Terima kasih Sudah bergabung bersama tim jimat malam hari ini Ya karena juga Ada delay Mohon maaf ya Terima kasih untuk Pak Zani Yang dari Surabaya Ya Anda saksikan terus channel youtube kita Untuk Anda lebih jelasnya Bisa langsung Ketemu dengan Master Soleh Di studio Radio Istana FM Jalan menginsiti 126 Kota Bujonegoro Jawa Timur Tepatnya di sebelah barat Stasiun Kota Bujonegoro Karah Selatan Kurang lebih 200 meter ya Baik kita sampai kembali Untuk jimat tersebut yang lain Di 081 130810 Sebetulnya juga untuk Membimbing kita semua Dan tentunya Saling kita berbagi Dan saling kita belajar Mana sih Kita akan menjadi lebih tahu Yang belum tahu akan menjadi Tahu Kita sampai Yang masuk kembali Selamat malam Halo Halo selamat malam Ya dengan siapa di mana Saya Mas Julis Dari Mbelum Ruah Kecamatan Ya bisa dikecilkan sedikit Volume radionya Saya Saya mau tanya Mas Volume radionya bisa dikecilkan sedikit Ya bisa Ya silahkan langsung Kepada Master Soleh Saya mau tanya Kok Desa saya kok Sering ada uang hilang itu Itu Benar Katanya orang itu Ada tuyul Ada tuyul Benar apa enggak itu Itu di dalam Desa saya Atau di luarnya Yang punya Yang punya Kalau sudah memastikan Yang punya itu Berarti ada tuyul Beneran itu Yang kedua itu Yang pertama Yang kedua itu Di perapatan itu Kayak ada api itu Benar apa enggak itu Mas Ya ada api Kalau masnya melihat Berarti ya Benar Benar Halo Ya Tidak Tidak mendengarkah suara kita Tidak dengarkah Dengar Volume radio itu bisa dikecilkan sedikit Biar tidak feedback Jadi lebih enak itu didengar Mas Halo Nah Pertanyaan yang kedua tadi apa Yang kedua itu Kayak ada api itu Di perapatkan Itu benar apa enggak itu Kok Apinya itu Semakin besar Semakin besar Nah itu masnya melihat Berarti kan benar itu Katanya orang itu Oh katanya orang lagi ya Ya Untuk yang pertanyaan pertama Masnya sendiri pernah Kehilangan uang enggak Pernah Pernah ya Ya Sering Ya Enggak mesti Sudah yang ditanyakan itu Ya Ya baik Oke Dua pertanyaan Apakah si tuyul lagi merajalela di desa Anda Atau mungkin hanya kelalaian-kelalaian Anda Hingga menyebabkan isu-isu yang berkembang Ada tuyul Ada tuyul Ada tuyul Dan ada tuyul Dan yang pertanyaan kedua Apakah itu halusinasi Atau memang betul sosok gaib Lebih jelasnya Mas Tersolah akan menelusuri dengan penerawangan Silahkan Mas Tersolah Mulai Di Trawang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ya Mas untuk pertanyaan yang pertama setelah saya telusuri untuk apa uang hilang itu itu tidak ada kaitannya dengan makhluk gaib ataupun tuyul Oh ya ya jadi tidak ada tuyul di ares itu ataupun menyebabkan uang hilang masyarakat di desa itu jadi jangan percaya ya kalau ada katanya 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 tangganya ini hilang uang karena tuyul dan sebagainya yang kedua itu setelah saya telusuri ke apa jalan tadi itu memang tidak ada yang namanya api Mas yaitu halusinasi Oh ya 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 makasih mas baik terima kasih dulur-dulur jimatres dari Mblebo ya Kecamatan Jikin Kabupaten Blura terima kasih sudah bersama tim jimat malam hari ini baik kita sampai kembali sebelum kita break di layanan telepon 081-13081095 silahkan saya matur sumun untuk kawan-kawan jimatres dari Inderluarkop gang 4 kemudian dari Raufik Mustakim dari Surabaya Demak salam jimatres untuk anda malam ini kemudian juga terima kasih Iza yang dari kawasan Hongkong malam hari ini bersama tim jimat kemudian juga Aan Arif Saifullah pekuan Rengel silahkan yang ingin telepon sebelum kita break di layanan telepon 081-13081095 selamat malam Halo langsung saja sebutkan nama alamat dan permasalahan anda silahkan di desa bedi Kecamatan Kedewan baik langsung silahkan dari Mbeci Kedewan sampaikan permasalahan anda dan pertanyaannya silahkan ini begini ke kan saya kerja di Blura nah saya itu tidur di depan komputer lalu teman saya itu iseng micitin saya terus habis micitin itu saya dipanggil pribadi terus dia katanya bilang ada kodam yang menempel di tubuh saya kemudian ditarik katanya itu kodam yang menempel di tubuh saya itu baunya anjir ya itu benar atau tidak gitu sudah itu saja ya terus yang kedua ada teman saya itu sering keserupan keserupannya itu bilangnya itu ingin ingin minta benda ke orang tuanya gitu ya minta mau siap minta benda itu pasti keserupan yaitu keserupan keserupan beneran atau cuma berbura-bura gitu ya sudah baik dua pertanyaan ya apakah itu memang benar silahkan Master untuk mulai di Trawang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tenang pen cherants Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan sebagainya itu Tidak benar Para jemata sejarah berhati-hati Karena terkadang Ada orang yang istilahnya Sok pintar, sok tahu Itu memanfaatkan Tubuhnya bapak ada ininya Saya tarik sudah ini Akhirnya minta ini, ini, itu Dan itu banyak diperhatikan Oleh oknum-oknum Para paranormal yang tidak bertanggung jawab Jadi untuk pertanyaan pertama Itu tidak benar Nah untuk yang kedua Itu bukan kesurupan asli Setelah saya terusin ke sana Memang tidak ada indikasi makhluk gaib Ataupun jin Dan sebagainya Itu murni dari Keinginannya Temannya mas sendiri Ya sudah jelas ya Oke terima kasih Selamat malam Untuk Anda yang di Benci Kedewan Kita cuma mengaturkan Terima kasih untuk Jimatris-Jimatris Yang hadir di studio Malam hari ini Ini terima kasih Untuk semuanya Yang sudah hadir di studio Saya juga mengucapkan terima kasih Untuk Jimatris-Jimatris Yang hadir di studio Ada Sahrul Kemudian juga ada Danu Irfan Gus Pri bersama kawan-kawan Tim Terapis Herbal Kemudian juga Terima kasih untuk Jimatris-Jimatris yang lain Yang sudah hadir di studio Yanuar Kemudian tidak lupa juga Untuk Kicah Yobumi Terima kasih Untuk Jimatris Kicah Yobumi Yang ada di kawasan Sari Ngembat Terima kasih untuk semuanya Baik kita siapa Untuk Jimatris yang lain Selamat malam Halo Halo Selamat malam Di Banu Asmoro Masa surat Dengan siapa di mana Dengan Rizky Dari Ngayam Katur Baik Dari Katur Ngayam Rizky Monggo Langsung saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan mas Ini tadi kan Ibu saya Dari Tulung Agung Dia Sering Ditemuin Sosok-sosok Nenek Berbaju batik Itu Benar Apa Salunisasi Aja Mas Itu aja Pertanyaan saya Mas Sering ya Ibunya Dilihatin Sosok-sosok Itu Berbaju batik Baru 3 hari Kemarin Saya tadi Ditelepon Sudah Itu saja Ya Baik Oke Jangan Ditutup Telefonnya Lebih baik Berdiam diri Membantu Kelancaran Master Soleh Untuk Menelusuri Dengan Penerawangan Silahkan Master Mulai Di Trawang Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Al-Fatihah dan lain sebagainya Ya itu karena rentan sekali waktu di jalan Sudah paham ya Terima kasih Waalaikumsalam Baik Terima kasih Untuk jimatres dari kawasan Katur, Kecamatan Gayam, Kota Bujong Terima kasih sudah bersama tim jimat malam hari ini Baik Master Soleh Nanti ada giveaway apa tidak ini? Ya ada Jadi persiapkan untuk para jimatres-jimatres semua Nanti ada giveaway ya Ini ada benda bertuah lagi yang akan dibagikan Master Soleh untuk Anda semua Kita break dulu Nanti dilanjutkan di paruh ketiga Master Terima kasih tetap bersama jimat sajian malam Jumat Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada Master Soleh Adalah ahli supranatural Juga ahli metafisika Buka praktek di Radio Istana FM Pada hari Rabu dan hari Kamis Jam 9 pagi Sama dengan 4 sore Bagi jimatres-jimatres yang punya Permasalahan-permasalahan apapun Silahkan yang ingin konsultasi Datang saja ke Radio Istana FM Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro bisa bersama Master Soleh Nah sesaat lagi kita akan giveaway Untuk membaikkan benda bertuah bagi Anda semua Bagi para jimatres yang ingin punya kaos Atau tisut jimat aktifasi Gelang aktifasi Leontin Nogo Sosromini Atau mungkin puluh perindu bisa Datang ke Istana Radio Bojonegoro Atau bisa Untuk COD Lewat Sopi Anda bisa hubungi saya juga langsung Di 0852-338-31337 Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres yang sudah Live chat di channel Youtubenya Radio Istana FM Bojonegoro Batam Punya Lanto Salam jimatres Dhani Agus Dekendal Sito Dati Adi Toma Karang Mangung Ambon Mujianto Tangkiri Singkahan Ribut Santoso Bunagung Eselan Dander Deni Jogo Lewon Nganjuk Salam jimatres Kemudian juga terima kasih untuk jimatres dan yang rancang Tamba Rejo Faiz Yanto Terima kasih Satria Kendal Sito Dati Triwi Bowo Dapa Reza dari Kenongorejo Terima kasih juga untuk jimatres Soni Mulunggayam Salam jimatres juga Dari kawasan Tamba Rejo Njawi Afim Salam jimatres juga dari Petak Ngayam M. Nahrowi Salam jimatres Nurul Fahminggerabakan Trawulu dari Sumbergung Dander Terima kasih jimatres dari Kauman Bu Jumurno Halim Kemudian terima kasih dari Tarakan Kalimantan Con Setiawan Salam jimatres Barok Negung Pandanagung Soko Salam jimatres Maskuara Saring Ngembat Singkantuban Terima kasih untuk jimatres dari Rengel Ngisor Witringin Rio Afrida Saputra Salam jimatres juga Ada yang di kawasan Mana ini terima kasih Kapit Saprol Prambun Soko Malam ini Fikri Banyuwangi Salam jimatres untuk Anda Buntalan temayang Agus Setiawan Terima kasih juga untuk jimatres-jimatres Dari Fikri Rantau Jakarta Saya Ki Banu Asmoro Bersama Master Soleh Akan kembali lagi di acara jimat Sajian malam Jumat Menguak tabir-tabir misteri Salam jimatres Salam satu misteri Au Kembali tim jimat punya cerita Dengan judul Kena teluh brojo Atau santet Sebut saja Namaku Anto Kejadian ini sudah lama sekali Dan saat kami masih tinggal Satu rumah Aku sendiri masih kelas 5 SD Kejadiannya di bulan puasa Kalau tidak salah hari ke-12 Waktu itu pas malam Selasa Pliwon Kakak perempuanku Mbak Eti Pukul 2 malam bangun Dan segera memanasi daging sapi Yang rencananya mau dibuat guli Kesukaan kami serumah Saat itu dapur rumahku masih tradisional banget Masih menggunakan kayu bakar dan tunggu besar Yang terbuat dari tanah liat Sudah hampir 10 menit kakakku memanaskan daging itu Nyala api dari kayu bakar masih besar Namun pelan-pelan berkurang Karena kayu bakarnya habis Dengan mata yang masih mengantuk Kakakku bangun dan mengambil beberapa kayu bakar Yang ada di samping belakang Satu demi satu kayu itu dimasukkan dalam lubang tunggu Anehnya Satu demi satu pula kayu itu mundur lagi Hilang sudah rasa kantuk itu Maka kakakku bergegas masukkan kayu itu lagi Disuruh maju Namun seperti tadi Kayu itu kembali mundur Melihat hal itu mata kakakku terbuka lebar Seolah tidak percaya Melihat kejadian yang ada di depan matanya Kembali tangannya meraih kayu itu Dan dengan jengkel kembali dimasukkan ke dalam tunggu Dan kejadian itu kembali berulang Bahkan kali ini kayu itu seperti berbaris Dan satu demi satu kembali ketumbukan kayu Yang ada di samping belakang Belum hilang rasa kagetnya Tiba-tiba dari belakang terdengar suara berat parau Ini masih malam duk Ayo kembali tidur Jangan bikin rimbut Kakakku menoleh tampak di belakangnya Tangan yang sangat besar Tanpa anggota badan yang lain Dengan bulunya yang sangat lebat Sedang menata tubuhkan kayu itu Spontan kakakku menjerit dan lari masuk ke dalam kamar Dengan badan gemetaran panas dingin Kontan saja satu rumah jadi bangun Termasuk ayahku Yang dengan gupuh langsung menanyakan apa yang terjadi Ibuku pun demikian juga Dengan terbata-bata kakakku menceritakan apa yang dialaminya di dapur tadi Kakakku laki-laki dengan ditemani adikku Toto Langsung menuju dapur Mereka melihat semuanya tertata rapi Seperti tidak ada kejadian apa-apa Hanya guli itu yang masih nampak mengukul Mengeluarkan bau yang mengundang selera Dengan api yang kian lama kian kecil Akhirnya kami semua bangun Dan berkumpul di dapur untuk menyakinkan kejadian itu Sekalian mempersiapkan sahur kami Kejadian berikutnya Aku sendiri yang mengalami Malam itu sehabis sholat traweh aku merasa kebelit kencing Biasanya aku meminta bantuan adikku Toto Untuk mengantarkan ke belakang Namun malam itu Toto sudah menghilang entah kemana Kamar mandi kami memang terletak terpisah dari rumah induk Letaknya mojok diapit kamar-kamar mandi lain dari rumah tetangga Malam itu bulan tanggal 14 mulai menunjukkan sinarnya Sehingga lingkungan kamar mandi itu jadi agak terang Aku dengan takut-takut langsung masuk dalam kamar mandi yang hanya diterangi lampu limawat itu dan segera melepaskan Dan tiba-tiba pintu dari papan itu tertutup Tutup dengan kencang Aku kaget dan spontan menengok ke belakang dan Masya Allah Tampak tangan besar hitam diut-diut memegangi pintu kamar mandi dan penuh tenaga dibantingnya berkali-kali sehingga menimbulkan suara yang keras Kakiku gemetar Air kencing yang seharusnya memancar ke depan jadi membasai celanaku Mulutku terkunci dan hanya mengeluarkan suara aku saja Sementara tangan itu kemudian menunjuk ke arahku diringi suara berat tanpa rupa Lih, nek nguyuh kilawangi ditutup Dan kemudian hilang begitu saja Aku kemudian cepat-cepat menguyur bekas kencingku dan sopot celanaku yang basah kuyuk tadi Untung aku masih membawa sarung Kejadian yang lain dialami Budi Suroso Pemilik kamar mandi di sebelah rumahku Karena rasa mulus yang amat sangat Budi Suroyo bergegas ke kamar mandi Malam itu sangat gelap Satu bintang pun tidak nampak di langit Mendung tebal menyebabkan langit berwarna agak kemerahan Sekali-kali kilat memancar di langit Menimbulkan suara guru yang cukup menakutkan Hatinya yang sempat gamang sedikit nyaman Karena dari dalam dia mendengar ada aktivitas orang di tempat cucian umum Yang terletak di depan pintu kamar mandinya Berarti ada orang Mungkin bah darmo sedang nyuci pakaian atau nyuci kaki Setelah dirasa cukup Budi Suroyo lalu keluar dari kamar mandi Wajahnya langsung pucat dan ngowoh Karena di depannya Nampak dengan jelas Yang menyalakan kran air ternyata Bukan bah darmo Melainkan makhluk yang hanya memiliki ujung setengah badan Yakni dari pinggang ke bawah saja Potongan badan itu dengan jelas sedang mencuci kaki Kain batiknya yang berwarna coklat Pucat nampak terangkat ke atas Lalu dengan santai potongan badan pinggang ke bawah itu Membasai kakinya Kemudian menghilang ke arah kamar mandiku Setelah potongan badan itu hilang Baru Budi Suroyo sadar dan berteriak Tolong Tolong Jadilah malam itu Yang malam cukup heboh Di lingkungan rumah tinggalku Semua keluar dan memberikan pertolongan Termasuk aku dan adikku Totok Tiga hari setelahnya Um Manaf anak pos yang ada di asrama Depan bersiap untuk mandi Dengan bersiul-siul diam melalui lorong kecil yang gelap Menuju kamar mandi paling ujung Tumben sepi Pada kemana orang-orang Ah lumayan bisa mandi dan cuci baju sepuasnya Kalau saja Um Manaf tahu kejadian tiga hari yang lalu Tentu tidak akan sepede ini Sepinya malam itu tentu merupakan akibat dari hebohnya Budi Suroyo yang menyebabkan orang-orang takut mandi Atau nyuci malam-malam Sedangkan tiga hari yang lalu dia baru pulang kampung Jadi tidak heran kalau Um Manaf menganggap sebagai berkah Untuk berpuas-puas mandi dan cuci-cuci Dengan santai dinyalakan keran air Sambil nunggu penuh embernya Matanya menatap heretan genteng yang berwarna kehitaman itu Tiba-tiba dia jadi terbelalak Karena dari arah barat nampak satu gula api besar Menuju rumah Budi Suroyo Dan kemudian pecah menjadi tiga Api itu nampak berputar-putar mengelilingi atap rumah Budi Suroyo Dan mengambang kurang lebih satu meter Kurang lebih lima menit Api itu kemudian melesat tinggi Dan meluncur ke arahnya Hontan Um Manaf berteriak panik Tolong ada api Ada api tolong Sambil berlari dan mengetuk pintu rumahku keras-keras Para Harjo Para Harjo Tolong Tolong pak Tolong pak ada api pak Bapakku yang sedang mendengarkan siaran langsung pertandingan Bulu tangkis Piala Tomas dari Radio Belanda Sepontan langsung berlari Sepontan langsung berlari membukakan pintu Melihat pintu terbuka Um Manaf Langsung masuk badannya gemetar Keringatnya Mengucur deras Pak Tolong ada api Ada api pak Katanya sambil memeluk rat tubuh bapakku itu Mendengar keributan di dapur Pak Sastro Kakak Umas Edi dan berbapak orang lainnya Langsung menghampiri Dan beramai-ramai keluar menuju tempat cuci pakaian Yang terletak persis di sebelah rumahku Dengan mata kepala sendiri mereka melihat api Sebesar bola kaki itu berputar-putar Di atas rumah Budi Suroyo Dan kemudian Bles Masuk ke dalam rumah Aku terjadi apa-apa Bapakku ditemani dengan bapak-bapak yang lain Langsung mendobrak pintu rumah Budi Suroyo Dan masuk ke dalam Tentu saja keributan itu membuat Budi Suroyo terkaget-kaget Hanya dengan tubuh wel-welan Bapakku langsung menjelaskan peristiwa bola api tadi Dan meminta izin ada apa di dalam Ternyata tidak ada apa-apa Dan api itu hilang begitu saja Kami akhirnya pulang ke rumah masing-masing Pagi harinya Secara berturut-turut keluarga Budi Suroyo meninggal dunia Dimulai dari Mas Gusro karena kecelakaan Disusul kemudian Pak D. Suroyo Dan terakhir Aris Putra dari Pak D. Suroyo Semuanya karena kecelakaan lalu lintas Semua meninggal dengan selang waktu hanya semingguan Kami tidak bisa menghubungkan peristiwa itu Dengan masuknya bola api tadi Karena bagi kami Meninggalnya keluarga Budi Suroyo lebih karena takdir belaka Namun Banyak juga yang menghubungkan Kematian beruntun itu Dengan teluh brojo Yakni sebuah ilmu gaib Yang berhubungan dengan masalah santet Itulah cerita nyata bersama tim Jima Woro Woro Khabar gembira Kini toko berkah SR Di bulan Agustus 2021 ini Ada paket merdeka Untuk setiap pembelian springbed minimal 1 juta rupiah Anda akan mendapatkan diskon atau potongan harga Sebesar 100 ribu rupiah Untuk voucher potongan harga atau diskon Bisa Anda ambil di studio radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bucu Negoro Nah Bagi Anda yang putus springbed Dengan berbagai merek ternama Seperti Amerikan Serenity Central Peakland Dan lain-lain Atau Anda membutuhkan Kasur Busa Rak piring Lemari Meja Kursi Bantal Kuling Datang saja ke toko berkah SR Jalan Kiai Haji Mohamad Roshid Depan pasar ngumpak dalam dander Bucu Negoro Ingat Ingat Toko berkah SR Tempat furniture Termurah di Bucu Negoro Sesaat lagi Kita dengarkan kesaksian nyata Tanpa rekayasa Dari pengguna TTSR Pro Assalamualaikum Kulau Demitri Wonten Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Abumaten Bojonegoro Umur kulau 60 tahun Kerjaan kulau bakul ayam Meripat kulau niku sakit Sakitnya rasanya panas Damer kedep niku sakit Panas Dengan 2005 tahun Kulau mireng radio estana Care pro niku Kulau tetes nih Sakit botol dereng telas Empun mari Sakitnya rapana Sakit iso nyang pasar mali Kulau kain kekerjaan Kulau pasal Kek kesan-kesan kulau sedu Kulau ya mawa Dulu kulau ninten Bojonegoro Lek loromoto kaya aku Tetes no Air pro sak tetes Kasiatnya nyosak istu Demikian tadi Kesaksian nyata Tanpa rekayasa Dari mereka yang sudah Merasakan khasiat tetes Air pro Tetes yang mengandung Bahan herbal pilihan Air pro Tetes yang terbukti Lebih ekonomis Cukup diteteskan Dua sampai tiga tetes Tiga kali sehari Air pro Sudah teregistrasi Di Bepom RI Dan bersertifikat halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Air pro Bukan muziza Tapi muzarab Satu tetes Terasa khasiatnya Salam sehat Air pro Dapatkan tetes mata Air pro Di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Buconegoro Mas Seno Hei Mas Iwan Mau kemana Mas? Mau beli power zip lagi nih Pak Oh berarti Darah tinggi dan kolesterol Istri Mas Iwan Sudah ada perubahannya Alhamdulillah Pak Kemajuannya Pak Makanya Saya mau beli power zip lagi Syukur deh Mas Soalnya penyakit Ambein Saya sarankan ke Mas Iwan Untuk beli power zip juga Buat istrinya Ya Jika Anda mengalami penyakit Kronis apapun Dan ingin sembuh total Secara alami Tanpa efek samping Gonsom silah Geda Kedah syatan pelopor herbal Indonesia Murni 100% Dari tanaman herbal Tanpa bahan kimia Tanpa pengawet Hasil dari ekstrak jamur dewa Akar maka Serta mengkudu Menghasilkan khasiat manju Jamur herbal Power Z Ya Power Z Dengan bentuk kaplet Isi 1 botol 30 kaplet Harga hanya 160 ribu rupiah Sudah terdaftar Di Bepom SNI Halal Dan sertifikat ISU Diproduksi oleh PT Agarikus Sido Makmur Malang Indonesia Power Z Pelopor Dahsyatnya jamur herbal Indonesia Dapatkan powership Di Radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bucunegoro The best music And information Mempify Istana FM Dari Jalan Mungin City 126 B Bucunegoro Istana Radio Kembali Tim Jimat Menyapa Anda Jimat Sajian Malam Jumat Menguat Tabir-tabir Misteri Selamat malam Untuk Jimatres Anita Sarma Yang ada di Kota Minyak Cepu Malam hari ini Bersama Tim Jimat Kemudian juga Terima kasih Untuk yang sudah Subscribe Like, Comment Kemudian Share Malam hari ini Kita akan bagikan Benda bertuah Untuk Anda semua Para Jimatres Jimatres Terima kasih Untuk Jimatres Yang sudah hadir Melalui channel Youtube Radio Istana FM Bucunegoro Ada Sokip Dari Senori Tuban Rantau Surabaya Salam Jimatres Kemudian Terima kasih Dari Pos Malam Jimatres Untuk Anda Kemudian Terima kasih Untuk Jimatres Dari Bayu Senori Malam hari ini Sudah bersama Tim Jimat Sebelum kita Giveaway Saya terima Beberapa penelpon Dulu yang ingin Dibantu oleh Master Soleh Malam hari ini Coba saja Kita terima Selamat malam Halo Selamat malam Dengan siapa Dimana Sumber telaseh Silahkan langsung Kepada Master Soleh Monggo Di rumah aku kan Anakku seling ketakut Karena Dibanggungin orang Terus Terus kadang Di teras Ada orang Seperti saya Itu apa Halusinasi Apa beneran ya Master Usianya berapa Anaknya Dua lima Dua lima Dua lima tahun Kadang itu wakut Ada orang Manggil-manggil dia Perempuan Atau Laki-laki Perempuan Depannya kan Makomnya Habib-habib Itu kan Depan aku Terus Yang ditanyakan Itu Habib-habib Beneran Mas Tanya Dah itu aja Iya Oke Jangan Ditutup Telefonnya Dicoba Akan Ditelusuri Dengan Penerawan Master Soleh Apakah Memang Betul Ada Gangguan Kaib Silahkan Master Mulai Di Terawang Terawang Set si Set si Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya ibu Ya setelah saya telusuri Untuk pertanyaan ibu Tadi untuk anaknya Itu ternyata ibu Itu memang kepekaannya Anaknya ibu itu memang Bagus ibu Ya itu seolah-olah melihat cahaya Ataupun peka ataupun Bisa membaca sesuatu yang belum terjadi Ya betul Namun itu memang baik Tapi perlu diolah dan diarahkan Agar malah tidak Berdampak yang tidak kita inginkan Itu memang Kalau ada waktu Di radio Nanti kita akan kasih arah-arahan Bagaimana Bagaimana ya Ya sudah cukup Ya syukuran Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam untuk Ibu yang ada di sumber Telasai kita Siapa untuk jimatres yang lain Sebelum kita giveaway Ya malam hari ini Apa yang akan anda Kasih kepada Para jimatres Yang setiap Bersama jimat ini Master Para jimatres Nanti kita akan mengadakan giveaway Yaitu ada dua hadiah dari kami Pertama tentu Yaitu gelang aktifasi ya Gelang aktifasi Gelang aktifasi Yang bisa didapat di Shopee juga Yang kedua adalah Sebuah mustika ya Ada mustika Mustika kecil Batu mustika kecil Nanti pemenangnya Nanti saya kasih tahu Nama kodamnya Ya Ini spesial ya Jadi spesial ada dua Nanti yang akan diberikan Yang pertama adalah gelang aktifasi Kemudian ada mustika Ini ya Ini sudah dipegang oleh Master Soleh Nanti akan dibagikan Untuk dua Jimatres yang beruntung Pada malam hari ini Ya persiapan Ini ada yang telpon Sumpah saya terima Selamat malam Halo Halo selamat malam Halo Halo selamat malam Ya dengan siapa di mana Selamat malam Ya selamat malam Dengan siapa di mana Dengan Bapak Cikit Master di Jati Malang Kabupaten Purworejo Baik dari Purworejo Apakah di rumah saya ini Benar ada sosok gaib Yang mengganggu Karena selama ini Saya juga belum pernah melihat Tapi kalau orang yang Menempat di rumah saya ini Selalu tidak betah Apakah sosok gaib yang mengganggu Atau apakah dari orang itu sendiri Yang tidak betah Master Demikian Sudah berapa orang yang tidak betah Ya Sudah berapa orang Yang tidak betah Ya bisa anda sampaikan Ini kelihatannya juga Ini kelihatannya juga lewat Streaming dari Purworejo Ya Pertanyaannya adalah Apakah memang ada sosok gaib Atau mungkin orang yang Yang memang tidak betah itu sendiri Orangnya yang Yang disitu ya Ya baik kita bantu Baik Dari Purworejo Jangan ditutup teleponnya Lebih baik berdiam diri Membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri Dengan penerawangan Silahkan Master Mulai Di Trawang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya saya jelaskan Untuk pertanyaan Bapak tadi Tentang rumah itu Setelah saya telusuri Itu tidak ada kendala Yang disebabkan oleh makhluk gaib Ataupun gangguan gaib Dari luar Dari orang Itu murni Memang orangnya tidak Kerasan Ataupun tidak Apa kurang nyaman Disitu Bapak ya Jadi itu tidak ada Gangguan makhluk gaib Insya Allah aman Ya ya Master Berarti memang dari orangnya Yang tidak betah ya Master Ya bener Berarti memang Dari orangnya Yang tidak betah itu sendiri ya Master Ya Ya Baik Dari Purworejo Sudah jelas ya Apa yang sudah disampaikan Master Soleh Baik Baik Terima kasih Ya selamat malam Ya Jadi apa yang sudah disampaikan Master Soleh Tadi bahwasannya memang Ternyata tidak ada Gangguan gaibnya Master ya Hanya orang yang menempati itu Mungkin kurang kerasan Karena Karena disebabkan apa Itu Master Apakah memang ada Permasalahan dia sendiri Atau Memang tidak betahnya itu Disebabkan apa itu Master Ya banyak hal Karena mungkin Ada permasalahan dengan keluarganya Akhirnya cek cok Akhirnya tidak betah dan sebagainya Namun itu bukan gangguan Dari makhluk gaib Baik Terima kasih Bapak Dari Purworejo Ya Semoga Senantiasa Selalu diberi keberkahan Dan dijauhkan dari Hal-hal Gangguan gaib tentunya Baik Kita akan Lakukan giveaway Ya malam hari ini Tadi sudah Disampaikan oleh Master Soleh Ada dua benda bertuah Yang diberikan Apa saja Master Ya pertama tentu Yaitu Gelang Aktivasi Yang kedua ada Batu Mustika ya Batu Mustika Nanti pemenangnya Saya kasih tahu Nama kodannya Ya ada dua Jadi buruan Bagi khusus yang Live chat Baik Pertanyaannya Bisa disampaikan Master Ya pertanyaannya Malam ini Malam Jumat Apa Dan bisa dijawab Mulai sekarang Baik Bisa dijawab Mulai sekarang Nama dan Alamat ya Nama Alamat dan jawaban Jawaban ya Ya silahkan Live chat langsung Di channel youtube Radio Ustana FM Namun jangan lupa Subscribe yang belum subscribe Yang belum like Silahkan like Baik Kita tunggu jawabannya Ya 10 menit ke depan Master Kita akan menunggu jawaban Dari Para jimatris-jimatris Malam ini adalah Malam Jumat apa Saya bersama Master Soleh Akan kembali Sesaat lagi Tetap di acara Jimat Sajian Malam Jumat Menguak Tabir-tabir Misteri Kembali tim jimat punya cerita Dengan judul Misteri Hantu Tanpa Wajah Kejadian ini benar-benar terjadi Dan dialami oleh Salah seorang Sahabat Haryadi Sobirin Kala itu Masih duduk Di bangku Kelas 1 SMP Sedang asik Tidur-tiduran Sendirian Di sebuah Musola tua Milik keluarga Yang terletak Tidak jauh Dari rumahnya Di sebuah Akhirnya Sofirin benar-benar tertidur pulas. Maklum selepas sholat isa dia tampaknya kelelahan karena habis bermain dengan teman-teman sebahayanya. Biasanya pria yang suka menggambar dan memasak ini memang sering tidur di musolat tua itu. Menemani ayahnya yang rajin melaksanakan tirakat. Tetapi kali ini dia tidur sendirian karena ayahnya saat itu sedang berada di luar kota. Sofirin terdidur dengan posisi miring. Meringkuk dengan kepala mengarah ke kibnat. Sambil badannya diselimuti sarung butuk. Sekitar jam 2 dini hari dirinya terbangun. Karena mendengar ada suara orang yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran dengan merdu dan fasi sekali. Benar saja hanya berjarak 1 meter di hadapannya terlihat seorang yang sedang melaksanakan sholat. Anehnya pria itu mengenakan jubah putih dengan tutup kepala seperti pakaian orang Arab. Belum pernah ada orang yang sholat dengan berpakaian seperti itu di musolat itu. Sobirin merasa aneh dan merasa ada yang tidak wajar. Matanya lalu melirik ke arah pintu musolat. Ternyata pintu itu masih tertutup rapat. Lantas bagaimana pria ini bisa masuk ke dalam musolat? Biasanya kalau ada yang masuk ke musolat pasti pintunya akan terbuka. Berbagai pertanyaan mulai merasuki pikiran Sobirin. Hatinya mulai merasa tidak enak. Tetapi dia masih berusaha berpikiran positif. Tanpa disadarinya sholat pria yang dihadapannya itu sudah memasuki tahap akhir. Tak lama kemudian kepala pria misterius itu perlahan menghadap ke kanan sambil mengucapkan salam sebagai tanda penutup sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sontak saja wajah pria berjubah putih itu terlihat oleh Sobirin. Subhanallah ternyata wajahnya terlihat datar tanpa ada mata, mulut maupun hidung. Mukanya hanya terlihat polos, putih, bercahaya persis seperti lampu taman yang berbentuk bulat. Hantu Allah wakbar. Riak Sobirin kaget bukan kepalang. Mata Sobirin terbelalak seperti mau keluar. Kedua tangannya berusaha menutupi wajahnya yang terlihat sangat ketakutan. Tubuhnya menggigil seperti orang yang sedang kena panas dingin. Sesaat kemudian Sobirin tidak ingat lagi apa yang terjadi. Dirinya terlelap dalam. Tidak sadarkan. Mendekati waktu subuh beberapa pria mulai berdatangan ke musolat tua itu. Mereka terkejut mendapati seorang anak kecil yang sedang tertidur dengan posisi yang tidak wajar. Terlihat anak remaja itu tubuhnya meringkuk. Namun kepalanya terlihat sedang memandang sesuatu dengan mata terbelalak. Kedua tangannya tampak sedang berusaha menutupi wajahnya. Tubuhnya kaku seperti robot. Para jemaah musolat tua itu berusaha membangunkan Sobirin. Namun tak seorang pun yang berhasil menyadarkannya. Dia tetap terbujur kaku tidak bergerak sama sekali. Kecuali nafas dan detak jantungnya yang terdengar agar cepat seperti orang yang sedang berlari. Tidak lama kemudian masuklah seorang pria tua yang berjalan di bantu tongkatnya. Pria itu adalah Pak Haji Ahmad, sesepuh desa yang paling dihormati. Melihat kejadian itu Pak Haji menyuruh salah seorang jemaah untuk mengambil nampan berisi air disertai beberapa bunga mawar dan melati. Setelah itu dibacakannya beberapa doa yang diambil dari beberapa ayat sujal Qur'an. Air dari nampan itu lantas diusapkan ke muka Sobirin. Hanya dalam tempu beberapa detik tubuh Sobirin menjadi lemas dan dirinya sadar kembali. Sobirin heran melihat banyak orang yang mengelilinginya. Setelah sadar apa yang terjadi dia lalu menceritakan kemahannya. Sejak saat itu dia tidak berani lagi tidur sendirian di musolat tua itu kecuali jika bersama ayah dan teman-temannya. Itulah cerita singkat dari Hari Yadi, Misteri Hantu Tanpa Wajah bersama Tim Cima. The Best Music and Information Mentify Instan FM Woro-woro Kabar gembira. Kini toko berkah SR. Di bulan Agustus 2021 ini ada paket merdeka. Untuk setiap pembelian springbed minimal 1 juta rupiah. Anda akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 100 ribu rupiah. Untuk voucher potongan harga atau diskon bisa Anda ambil di studio radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bucu Negoro. Nah, bagi Anda yang putus springbed dengan berbagai merek ternama seperti Amerikan, Serenity, Central, Peakland, dan lain-lain. Atau Anda membutuhkan kasur, busa, rak piring, lemari, meja, kursi, bantal, kuling. Datang saja ke toko berkah SR. Jalan Kiai Haji Mohamad Roshid, depan pasar ngumpak dalam dander Bucu Negoro. Ingat, ingat, toko berkah SR. Tempat furniture termurah di Bucu Negoro. Sebabu, sebabu. Eh, 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 esok-esok Kak Wes bantingi wacan karo sombal sambal lagi. Jangan-jangan dia nopo, Tomba. Sambal, sambal. Wah, ngaku lagi lagi supli karo Bucu, Kak. Merga mau mengiloyok. Ora bertenaga bles sebelahku. Alah, mbak, mbak. Bucu ku malah gana serapakat lho. Wah, tahan lama sih, San. Aku sampai kewalahan lho, mbak. Kok iso? Ya iso, Tomba. Bucu ku kan ngombe fit, men. Staminane benar-benar kayak Superman lho, mbak. Tapi aman, toh. Dijamin aman, pericin PPOM, lan halal. Ya, Fitman, rahasia pria perkasa diranjang. Berani jamin ampuhnya. Lima kali lebih kuat tahan lama. Minum sekali, kasiatnya bisa sampai tiga hari. Aman karena sudah berbadan POM dan bersertifikat halal. Tanpa efek samping, terbukti, teruji, dan berkualitas tinggi. Manfaat Fitman, diantaranya, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan hormon testosteron, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, meningkatkan kekuatan dan saiz otot, membantu ereksi secara maksimal, dan menambah durasi. Fitman, isi tiga saset harga Rp220.000. Bisa Anda dapatkan di Studio Radio Istana FM, Pucu Negoro. Mentify, Istana FM. Terima kasih untuk seluruh jimatri-jimatris yang masih bersama kami. Jimat sajian malam Jumat hadir setiap Kamis malam Jumat jam 8 malam. Hanya di 95FM Istana Radio Bojonegoro. Juga live streaming di channel YouTube Radio Istana 95FM Official. terima kasih yang malam hari ini sudah bersama tim Jumat. Tadi sudah giveaway untuk pertanyaan sudah diberikan oleh Master Soleh. Kemudian juga benda bertuah. Ada dua. Yang pertama adalah gelang aktifasi. Kemudian yang kedua adalah mustika. Nah, ini tentunya. Bagaimana Master selanjutnya? Ini sudah kita ambil pemenangnya yang beruntung. Pertama, ya sebelumnya. Jawabannya. Jawabannya ya. Pertanyaan tadi yaitu. Malam ini adalah malam Jumat apa? Jawabannya adalah malam Jumat Kliwon. Pertama, bagi yang beruntung gelang aktifasi dulu ya. Selamat buat atas nama Fuad Asruddin, alamat Desa Kacangan, Kecamatan Malu. RW4, jawabannya malam Jumat Kliwon. Selamat buat Mas Fuad ya. Selamat Mas Fuad dapat gelang aktifasi. Bisa diambil di jam praktek saya, yaitu hari Rabu dan Kamis. Untuk yang kedua, yaitu mendapatkan batu mustika ya. Batu mustika nanti kodamnya saya beri. Namanya saya kasih ke pemenang. Yaitu selamat buat Mas Hengki Agus Setio. Alamat Desa Prambun Tenggayang, RT1 RW12, Kecamatan Soko, Kabupaten Dugan. Dengan jawaban, malam Jumat Kliwon. Selamat. Selamat Mas Hengki, jimatres dari Prambun Tenggayang. Baik. Di hari Jumat Kliwon. Nah, selesai sudah sesi penerawangan pada malam Jumat ini. Malam Jumat depan kita lanjutkan lagi. Dari Master Soleh. Perjumpaan malam hari ini mungkin ada petuah-petuah yang ingin disampaikan. Saya persilakan Master. Ya, para jimatres semuanya. Yang kamu kejar, belum tentu menjadi milikmu. Tapi yang kamu doakan, insya Allah akan datang sendiri kepadamu. Jadi, mari kita gemar, mendoakan para saudara kita. Mendoakan hal-hal yang positif. Agar apa? Agar doa-doa yang kita inginkan itu terkabul kepada kita. Cukup sekian. Dari saya, Master Soleh. Salam simates. Salam satu misteri. Master Soleh. Adalah ahli supranatural dan metafisika. Malam hari ini sudah bersama tim jimat. Terima kasih. Mungkin punya kaos jimat ya. Sudah ready, kaos jimat ya. Anda bisa dapatkan kaos jimat aktifasi. Gelang jimat atau mungkin juga Raja Suleman, Bulu Perindu dan Leontin. Bisa Anda dapatkan di studio istana atau bisa lewat shopping. Anda bisa hubungi nomor saya 0852-338-31337. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres yang sudah hadiri di studio malam hari ini. Mas menemani saya. Kemudian juga yang live chat. Terima kasih. Jimatres Rohim Abdul. Selamat malam Mas Rohim yang ada di tunjungan nomor 21 Pecamatan Genteng, Kota Surabaya. Terima kasih Mas Rohim Abdul Rohim yang ada di Surabaya. Sukses selalu untuk Anda. Kapan pulang saya tunggu kedatangannya di studio radio istana FM. Kemudian juga Santri Daris Kepoh Baru, Hengki Api Madiun Saradan. Terima kasih. Salam jimatres untuk Anda. Kemudian juga terima kasih Anggaya dari kawasan Cepu. Saya juga akan menyapa kembali jimatres selanjutnya. Dari Gang Pring Waktu Sumberjo. Terima kasih. Salam jimatres. Aris Gianto di Bulu Lawang Malang. Salam jimatres untuk Anda. Kemudian juga terima kasih untuk jimatres Riki Kerondonan Gondang. Kotis Cah Ndableg di Rantau Gresik. Terima kasih untuk jimatres Edi yang ada di Pulau Sorojo. Kemudian terima kasih Gus Adi Situ Kumpuleran Kalitidu. Ardian Sahveden Bang Nilan Tuban. Terima kasih rohmatnya dari Ngasem. Kemudian terima kasih untuk jimatres Cahyora Harjo. Kerangkong Kecamatan Kepoh Baru, Fikri Santri Banyuwangi. Salam jimatres Aris Dianto yang ada di kawasan Depok, Jawa Barat. Zaki Tamami Jombok Sumberjo. Salam jimatres. Kemudian juga terima kasih untuk jimatres-jimatres yang ada di Surabaya semuanya. Malam hari ini sudah bersama saya di acara jimat sajian malam Jumat yang menguak tabir-tabir misteri. Acara ini tentunya juga bisa bermanfaat dan berguna bagi para jimatres untuk membantu membuka tere-tere gaib yang sudah tahu akan menjadi lebih tahu, yang belum tahu akan menjadi tahu. Terima kasih juga untuk jimatres. Dari Guayungyang Modo, Oka, Lamongan. Salam jimatres untuk anda. Terima kasih Istin Berbi juga salam jimatres untuk anda. Dari Mas Tomi Bancar, Tinggang Rau. Hengki Setio, salam jimatres untuk anda. Kemudian Ahmad Dwi Manoan Gayam, salam jimatres. Aksin Kepoh Baru Sekar Plosok, salam jimatres. Kemudian Iza yang ada di Hongkong, salam jimatres. Alek Rantau Kupang NTT, salam jimatres untuk anda. Kali Yasin Gondang Rantau Malaysia Mas Ican, salam jimatres untuk anda. Kemudian juga Nguluhan Montong Mas Widodo, salam jimatres untuk anda. Malam ini semua jimatres-jimatres Wiwin di Hongkong, salam jimatres untuk anda. Di malam Jumat Kliwon, malam yang disesakin dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Soleh, saradan, salam jimatres yang malam hari ini sudah bersama saya. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin tidak bisa seabsen satu persatu malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kurang dari saya. Karena kesempurnaan itu mutlak milik Allah SWT. Ingat, percaya tidak percaya. Maklul gaib itu ada di sekitar anda. Salam jimatres, salam satu misteri. Auuuuh Terima kasih telah menonton! Kembali tim jimatres punya cerita. Dengan judul Bercinta dengan Kenduru Kiriman Bapak Jasmo Dari Wonogiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kejadian yang akan kuceritakan ini telah lama terjadi. Yakni ketika aku masih kecil dan sekarang umurku menginjak 72 tahun. Kejadian itu pada zaman penjajahan Belanda ada pun para pelaku dalam kejadian ini semua sekarang sudah meninggal dunia. Itulah sebabnya apa yang akan kuceritakan. Itulah sebabnya apa yang telah terjadi pada zaman itu akan kuceritakan apa adanya. Tidak sedikitpun kututup-tutupi baik mengenai nama, rumah pekerjaan, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak sedikitpun kututupi baik mengenai nama, rumah pekerjaan, dan lain-lain. Mengapa Somo geluduk sebab istri Pak Somo jika bertengkar suaranya keras sekali seperti gledek? Pak Somo punya dua anak sulungnya perempuan bernama Kusni, 13 tahun, dan adiknya laki-laki bernama Selamat 7 tahun. Pak Somo bekerja sebagai buruh kasar, sedangkan istrinya bekerja serabutan. Misalnya buruh menumbuk padi, memetik padi, mencuci pakaian, dan kadang-kadang dimintai bantuan tetangga kiri-kanan untuk menggadehkan barang ke pegadian jati serono. Usia Mbok Somo sekitar 40 tahun, wajahnya tidak tergolong sangat cantik, tetapi biasa-biasa saja, dan wataknya judis. Keluarga Somo tinggal di sebuah rumah yang berdiri di pekarangan Pak Wiknyo Sumarto, seorang dalang kondang di wilayah Jati Serono pada zaman itu. Memang pekarangan dari Pak Wiknyo terbilang sangat luas untuk ukuran di desa itu, kira-kira satu hektare. Rumah Pak Wiknyo menghadap ke utara memangku jalan raya menuju pasar lama. Sedangkan rumah Pak Somo terletak di belakang rumah Pak Wiknyo, menghadap ke selatan, memangku jalan kecil menuju sumber cakuk. Di pekarangan belakang itu Pak Somo tinggal bersama sejumlah keluarga lain, yang juga mendirikan rumah di pekarangan milik Pak Wiknyo. Di antaranya keluarga Pak Sukromo, Pak Ira Geco, Yulandeb, dan lain-lain. Pak Somo menempati bagian pekarangan paling timur dekat pohon pelapa. Di belakang rumah Pak Somo ada pohon pakel besar dan tinggi, agak kebarat berimpitan dengan jalan kampung. Ada pohon maja, tinggi dan besar, daunnya rimbun sekali. Pohon itu menjadi sarang codot dan kalong, sehingga tampak menyeramkan. Pada waktu malam, jika aku meliwati tempat itu, bulu kuduku berdiri. Suatu hari selepas senja bertepatan malam jemah Kliwon, Pak Sumo berkata kepada istrinya. Bu, nanti aku akan kondangan dan jagung di Randusari lho. Randusari? Ke rumah siapa, Pak? Ya, ke rumah Pak Gandul tau. Dia punya hajat selamatan 35 hari pelahiran anaknya itu lho. Sekitar pukul tujuh malam, Pak Sumo bersama Pak Irageco, Pak Karsosamun, Pak Pardi, Pak Jogo, Pak Kasimo, Pak Kasio, dan beberapa orang lagi berangkat ke Randusari. Mereka melewati sumber cakuk, membawa obor dari daun kelapa kering. Pada waktu itu, masyarakat desa tidak banyak yang memiliki senjata. Tarjam sembilan malam, rumah Pak Sumo terdengar orang mengetuk pintu. Bu, tolong bukakan pintu, bu. Tolong, tolong bukakan pintu. Begitu suara di luar. Dari dalam rumah terdengar, Mbok Sumo menjawab. Siapa itu? Siapa? Kenapa mesti bertanya? Apa kamu lupa dengan suara suamimu sendiri? Aku ayahnya selamat ini lho. Pintu rumah itu pun dibuka dari dalam. Pintu rumah itu pun dibuka dari daun kelapa kering. Pak Sumo segera melangkah ke dalam rumah dan menyerahkan berkat bersama nasi dan lauk-lauknya dari tempat orang punya hajar. Ini lho berkatnya, jika anak-anak sudah tidur bolehlah untuk sarapan besok pagi, bu. Sambil menerima bungkusan nasi, Mbok Sumo merhatikan suaminya. Rempuan itu bertanya. Sekarang jam berapa, Pak? Kok sudah pulang? Sudahlah, tak perlu bertanya jam berapa. Kalau memang acaranya sudah selesai, apaku disuruh duduk-duduk terus di sana. Nah, dalam cahaya temaram lampu minyak, Mbok Sumo sekali lagi memperhatikan laki-laki itu. Postur tubuhnya, gaya bicaranya, pakaiannya memang persis bapaknya selamat. Tidak berbeda sedikitpun. Setelah pintu rumah digunci lagi, Pak Sumo mengajak tidur istrinya dan bersenggama. Sebagai istri setia, Mbok Sumo tidak menolak ajakan laki-laki itu. Cuma sekali lagi Mbok Sumo mendapati keanehan. Kairah ayahnya selamat kali ini sungguh luar biasa. Jika biasanya cukup bermain satu babak, malam ini sanggup bermain berkali-kali. Entah dapat suntikan kekuatan dari mana. Lelaki yang sudah tak pulih dibilang muda itu luar biasa perkasanya. Sampai-sampai Mbok Sumo kewalahan. Keanehan yang lain, tangan Pak Sumo terasa dingin dan cemari tangannya pun besar-besar. Namun Mbok Sumo sungkan untuk bertanya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari luar. Bu, tolong bukakan pintu, Bu. Walaupun pintu diketuk berkali-kali tapi tak ada jawaban. Mbok Sumo yang sedang melayani suaminya merasa bingung dan takut. Dalam hati timbul pertanyaan. Kenapa bisa terjadi peristiwa seperti ini? Bukankah sekarang bapaknya selamat sedang tidur di sampingnya? Kenapa di luar ada orang yang suaranya mirip suara suaminya? Dan mengaku sebagai ayahnya selamat pulang? Lantas siapa di antara dua orang itu yang benar-benar suaminya? Mbok Sumo turun dari Amben. Cepat-cepat mengenakan pakaian kembali. Lalu ia menghampiri pintu. Rambutnya masih acak-acakan. Rambutnya masih acak-acakan. Apa betul sampean bapaknya selamat? Betul kok tanya-tanya begitu toh. Dengan hati bergebar Mbok Sumo membukakan pintu. Laki-laki itu masuk dan menyerahkan bungkusan berkat. Ini oleh-olehnya Bu. Jika anak-anak sudah tidur bolehlah buat sarapan. Mbok Sumo heran. Berkat yang dibawa suaminya sama persis dengan berkat yang diterimanya tadi. Dibungkus kain serbet warna merah. Isinya juga sama. Yakni nasi, daging ayam, jajan pasar, pisang, dan lain-lain. Pendek kata sama persis. Sesudah duduk berhadapan dengan Mbok Sumo, Mbok Sumo menangis terisak-isak. Pada suaminya Mbok Sumo berkata. Aduh, celaka Pak, celaka. Ada apa sih Bu? Cobalah ngomong yang jelas. Jangan takut, jangan sungkan. Mbok Sumo lantas menceritakan apa yang telah terjadi dari awal sampai akhir. Mbok Sumo menyimpulkan dia sudah diobok-obok gendruwu yang menjilma sebagai Pak Sumo. Berkali-kali Mbok Sumo menghapus air matanya, dia sangat menyesal. Pak Sumo memperhatikan kisah istrinya sambil geleng-geleng kepala. Ada rasa dendam dalam hati. Bu, semua sudah terancur. Lantas mau diatakan lagi. Melawan makhluk halus bernama gendruwu rasanya percuma. Hanya akan menyiksa diri. Yang sudah terjadi ya sudahlah. Lain kali kita harus berhati-hati. Memang sebelum kejadian ini banyak orang menceritakan bahwa pohon pakel di belakang rumah Pak Widnyo itu ditempati gendruwu. Itulah sebabnya terasa angkermu. Beberapa bulan telah berlalu. Pak Sumo dan Mbok Sumo telah melupakan kejadian pahit itu. Malam Jumat Kliwon, Mbok Sumo pulang dari buruh menunggu padi di desa sebelah. Ketika melewati sumber cakruk, Mbok Sumo berpikir lebih baik mandi sekalian saja. Toh hari sudah malam sekitar pukul tujuh malam. Namun kurang lebih sepuluh meter menjelang. Tempat pemandian dari sumber cakruk itu. Mbok Sumo mendengar suara air kecipak-kecipuk. Tak salah lagi itu pasti suara orang sedang mandi. Wah, kebetulan ada orang mandi. Lumayan bisa jadi teman. Loh, yang lagi mandi tadi kemana? Orang ditemani mandi kok malah lenyap? Anehnya. Setelah Mbok Sumo berkata begitu suara kecipak-kecipuk itu lenyap. Tak ada orang sama sekali. Tak ada bekas orang mandi. Tempat itu kering. Mbok Sumo ketakutan. Hulu kuduknya berdiri. Namun karena terlanjur melolosi pakaiannya dan seluruh tubuhnya terasa gatal, Ia nekat mandi sekalipun seluruh tubuhnya gemetaran. Mbok Sumo cepat-cepat pulang. Lantas pengalaman itu dia ceritakan pada seluruh anggota keluarga. Pak Sumo dan anak-anaknya merasa takut dan gelisah. Selang beberapa bulan kemudian Mbok Sumo hamil. Anehnya. Ketika mengandung sudah berumur lebih dari 10 bulan, Mbok Sumo belum juga melahirkan. Setahun kemudian barulah ketahuan bahwa Mbok Sumo tidak hamil, melainkan terkena penyakit busung. Penyakit itu menyebabkan Mbok Sumo meninggal. Sesudah kematian Mbok Sumo, seluruh keluarganya pun meninggal satu demi satu. Mula-mula anak perempuannya Kusni, lantas disusul adiknya Selamedan yang terakhir Pak Sumo. Itulah kejadian tentang didemani Gendru. Serita nyata dari Wonokiri bersama Tim Cimat. Mbok Sumo, selamat menikmati. Mbok Sumo, selamat menikmati. Mbok Sumo, selamat menikmati. Selamat menikmati. Bisa Anda ambil di Studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City 1267 Negoro. Nah, bagi Anda yang putus spring bed dengan berbagai merek ternama, seperti Amerikan, Serenity, Sentral, Peakland, dan lain-lain. Atau Anda membutuhkan kasur, busa, rak piring, lemari, meja, kursi, bantal, kuling, datang saja ke Toko Berkah SR Jalan Kiai Haji Mohamad Roshid depan Pasar Ngumpak Dalem Dander Pujunggoro. Ingat, ingat, Toko Berkah SR Tempat Furniture Termurah di Pujunggoro. Sambal, lo, Sambal. Eh, 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 esok-esok, Kak, wes bantingi wajan karo Sambal, sambal lagi. Janjani ya nopo, Tom, Bak? Sambal, sambal, suang aku lagi supli karo bojoku, Kak. Merga mau bengil, lo, yuk. Ora bertenaga, plus, sepel aku. Alah, Mbak, Mbak, bojoku malah ganasirapakat, lo. Kuat tahan lama sih, San. Aku sampai kewalahan, lo, Mbak. Kok isok? Ya isok, Tom, Bak. Bojoku kan ngombe fit, men. Staminane bener-bener kayak Superman, lo, Mbak. Tapi aman, toh. Dijamin aman, pericin PPOM, lan halal. Ya, fit, men. Rahasia pria perkasa diranjang. Berani jamin ampuhnya. Lima kali lebih kuat tahan lama. Minum sekali, kasiatnya bisa sampai tiga hari. Aman karena sudah berbadan POM dan bersertifikat halal. Tanpa efek samping, terbukti, teruji, dan berkualitas tinggi. Manfaat Fitman. Di antaranya, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan hormon testosteron, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, meningkatkan kekuatan dan saiz otot, membantu ereksi secara maksimal, dan menambah durasi. Fitman, Isi tiga saset harga Rp220.000 bisa Anda dapatkan di studio radio Istana FM, Pucu Negoro. The Best Music and Information Membibai, Istana FM Kembali Tim Cimat Punya Cerita dengan judul Ditimbali Kanjem Ratu Gidol Manggoni Ing Bangunan Kuno Tinggalan Jaman Londo Singkatlah Kamar Bula Dijenengi Kamar Bula Jari ni mergodek Jaman Penjajan Londo Bien Papan kunu kui mu jutake gedung kanggu main guna sodok utowo piliat Sa Wisi Indonesia Merdeko gedung kamar bulaiku banjuri digunaake kanggu sekolah SMA Parti Kelir Lan Penel Benteng Walondo banjuri dibangun dati masjid Raya Klaten Bangunan Kamar Bula Bangunan Kamar Bula Dikloni Kendruwu Utowo dipindah mapanituru Menyang papan-papan sing nyelempit Utowo ing buwungan omah wis asring dialami pambang wiwit isi cilik Nanging yoranda diake kapok malah koyo-koyo bab wikoyo keguje Kedatian ikidumadi ing taun sewu sangatus pitung puluh nenem Nalikani Bambang isih bujanglan wong tuwane sing sidik-sidik ngerti carane nyerawungi alaming lelembut isih sugeng Sak juruning selapan dinowis kaping telu Bambang ditekani pawongan kang nyandang coro prajurit Kraton nitih kretokudo Prajurit-prajurit kuing ajak Bambang supoyo gelem soan marangkan jeng ratu kipul ing Kraton segoro kipul nanging Bambang ora mangsuli sagu yora nolak yora wakasane kaping telu prajurit-prajurit sing ngaku utusane kan jeng ratu gidul kui kepeksa baling lentung ora legawi Naliko kedatian kui diceritake marang bapake bapake mbenerake si kepe Bambang sing orang jawab pangajai prajurit-prajurit soko alam gaib kui sebab yang Bambang ngantin jawab lan gelemelu mbok menawa Bambang ora bakal bisa balimule kaping telu utusane kan jeng ratu gidul sabar oraleh gawi ngajak Bambang soan ngapian toro dumadan ing sak wijin wengi kiro-kiro jam si jinali kok Bambang lagi teturot ing lincak teras omai ngerti-ngerti kok wis pindah lunggu ing kis ing samud sekoro gidul banyu kang jembar alera-pelera pombak kang oya-oyaan duri sak omah-omah lan wuhake suara jumlek kur yen podo tabraan gumelar ing pang 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 bambang dicandak diangkat menduhur kant enteng banjur diuncala kisak kanyange menyang tengeng samud drosing lagi rob durung entek gumun nilang durung nganti kecekel ngiro-ngiro posisi ning mapan perangan segoro gidul sisi ngendi orang ngerti sangkan parani bumadan ono piyai sepuh marani bambang piyai sepuh kwi jenggo didowis putih kabeh nyandang penganggu corosunan jaman bien jubah lan serban sarwopute ngowo teken doa gilat warno kuning emas mengkukar popo kwe tekan papan kene pita 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 piyai sepuh kui bambang kaget nompok pita konan kui rumong so dewe ora sengot jomapan ing papan kono bambang banjur njawab sak kenane kulo namung pingin ningali samudra segoro gidul tingkang lembi rob ngerti samudra lagi rob kok malah ditonton apa kwe orang ngerti bebayani ngerti kwe bisok kesaut ombak keseret alun tekan tengah samudra yang kepingin selamat kwe suming kiro sok papan kene kono minggir ngado sok kise samudra sing lagi rob begilani koyong ini kih perintai biay sepuh kui ngeman marang keselam tani bambang kepingin kiai kolo namung badai kisah saking papan merigi kolo mboten adrih serajan ningali alun samudra agenipun sak gunung gunung wang sulani bambang beguguk orang gelem lungo dikandani wong tua ke orang manut opok win jaluk tak uncal king tengah samudra kono kan daning biay sepuh kui karung ngacam sumong go menai panjirian kaguan kersom makaten nanging kulo tetap buten badai kisah saking papan ngerigi pan nantang bambang rintuk wang sulan sing sajak nantang biay sepuh kanti perau pankang nanda akil lagi duko banjur marani bambang sing isih lunggu silo ing berdi bambang dicanda dijunjung kanyang menyang tengah samudra sing lagi rop hawaib bambang kumeli yang tip ditampani alon kang gedini sak gunung anaan banjur diseret ing tengah samudra kedadian kang aneh ngelok ngelok dialami bambang arep ora percaya nyatani bambang rumong song alami arep percaya kedadian niki kok koyo mokalan orati namun nalar nanging kabeh kuyen gusti kang mohok woso sing kersa ake ora ono barang mokal sing kora iso kelakon sak wisi dihun calaki dining piyai sepusing nyandang kot yocoro sunan bambang meruh banyu segoro kidul koyong piyak dadirong perangan giwo tengen bambang bambang tiboy tengah 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 yang sing ora banyu wang ini tengah tengah kui mujut akit dalan kang uju ing kraton sebor kidul dalan kui dumadi soko lemah sing ora keno banyu garing ora telas bambang bambang banjur melaku tunggu jure gol kraton sing wis miwit katon yang jarak udokoro satu metradoy saat jurun melaku nujure gol kraton segoro kidul kui bambang kerungu suara pating bengok yang kio tengen lan yang gurine bambang suara suara kui ono sing nyelui jenenge bambang ono sing sambat sambat jaluk tulung koyo suarani wong sing lagi kerem keseret ombak merungu agi suara suara sing pading bengok wibambang koyomeh orang kuat kepingin noleh banjur aweh pitulungan nanging bambang sadar yang suara suara kui mang kono kui biasane mumu jutake pang gudo sing yang diturutimung bakal nyilakani buung kasane bambang gede aki tekat kanggu terus maju suankan jeng ratu gidul lan orang rewes sakabeng suara panggudo senajan nangis ngerintih jaluk tulung towa celuk jenengi membo suara wong sing wistik kenal tekan regol keraton kapisan bambang dicegat prajurit jogo cacah loro sing siap siog gowo gaman tumbak lantaming manduk disik disana wih arep lep keraton segoro gidul apa keperluan pitakone prajurit jogo sing bering sesak kepel pulau bades suan kan jeng ratu gidul apit sampun kaping tigo kulau ditimbali kan jeng ratu wang sulani bambang jeng jeng panjen suan mu mergo ditimbali tak paling ipalilah nanging kue kudu laku dodok ura keno melaku ngadek koyowong orang disopan santun arep ngadek peratu lank kue ura keno lajikan sekar mudi ngerti kisana ngeh kulo mangertos lan bading istuaken dawuh lan gak tosaken pesan panjen ngan wang sulani bambang banjur banjur bambang melaku dodok tumuju kraton gidul ono regol cacah telu sing kudu dilewati bambang telu telune dijogo prajurit sing gagah lang go gaman tumbak lantaming sakwi sing liwati regol sing kaping telu bambang melebu pelataran kraton nyawang mengarep bambang meruh kewangunan kraton sokong ngisor nganti duur sokong pondasi nganti atap sirap bangunan kaping katon putih sing digawi sokong balung balung menung so sing ditoto rapi senajan bahani digawi sokong balung menung so nanging katon rapet lanteng kuh melebu pendopo kraton bambang wis ditunggu kanjeng ratu gidul sing lenggah ing dampar kencono dampar lenggah kanjeng ratu gidul dooni kirokiro karo tengah meter tangani dampar to ukiran ulo kabeh warnani kuning mengkilap digawi sokong mas kanjeng ratu menganggu sarwaju rikmani diuridowo ngagem maku tomas ingki wateng kanjeng ratu lunggu dayang dayang patah sak kembaran sing ayu ayu rupani umur kirokiro sangang tahun kanjeng ratu banjur ngawi bambang supoy nyaket bambang tekomu mrene pancin tak kersa ake mergo aku ngerti kowe poca nom sing serkep tirakat lan laku prihatin nanggeng sak durungi aku wawan pengandikan karo kowe sing ake ake kowe tak keparang nage mubeng lingkungan keraton kanggo nonton kahan kahan kraton gitul kene bambang matur sendiko lan banjur pamitan art nonton kahan kahan kraton ing buri kraton bambang meruh ono dapur kang jembar banget nalikum lebu pawon bambang kaget merui ono pawonan caca telus yang gede-gede lan geninetan sah murup amer got terus disugoni bahan bakar aneh bahan bakar sing kanggo nguru pake pawonan kui ora soko kayu uto karet nanging balung balung jerang kong manung so ing sak cerai pawonan ono pas diyan tumpuan balung balung jirang menung so sak pirang pirang sing siap disugo ake ing can keming tawonan sing katon panas geni mulat bambang rumong so miris banjur aki aki metu soko dapur rasek so sing gegiri siku ing guridapur katon ono pavilion sing ngakeh cacai ono pavilion miliki kanggu wong lanang ono pavilion miliki kanggu wong putri lanugono pavilion miliki kanggu nom noman setengah tuwo sing rupane bagus bagus lan ayu ayu lan sing gawi mirisi hati yang kono bangunan gede kanggu papan panyik san yang papan ikyakeh wong disikso tangan diranti digantung munggah banjur wong wong sing mung nganggu katok cendak irang kui awa ik sekujur di pecuti nganti getih mili pating grewer gondo amis nulek irung cerit tangisi ngebak iruangan gawi melas uang sing rungo ake bambang ora betah sui sui papan kono dewe banjur metu sawise diroso cukup anggoning pengilingkungan keraton bambang banjur baliswan kan jeng ratu kidul kan jeng ratulan dayang dayang patah sa kembaran isih lenggan munggu swane bambang kowe wismu bengi kabeh lingkungan keraton saiki aku arep nerang nage opo sing wisk kowe rui nalik kamu peng mau nge dikane kan jeng ratu sak wisip bambang baliswan ngap yantoro wong wong sing ono pavilion buri kai mau wong wong sing kalap ing papan kene lan tak kersa ake dedik kawul kuh dine nom noman bagus bagus lan ayu ayu ing pavilion sing kok warui mau bocah bocah sing banget ditres noni bapak ibu ngungkuli tres nane marang anak anak eliane nangeng tak kersa ake dedik kawul loku ing kene nom noman kui uga dati abdi kinaseh ku mula wong wong tuwa sing anak epodokalap ing kene ora perlu susah mergo ing kene anak anak yu entuk panguripan sing kepenak dine wong wong sing podo disik sokai wong wong sing podo wani nantang aku lan podo telajikan en papanku apa mana podo tumindak saru en papanku sing tak anggap suci iki banjur wong wong sing katon balung balung jerangkong sing podo tidak diake bahan bakar kanggo nguru pake pawanan ing dapurku kui wong wong sing podo golek pesugihan ing tanah jowo sing west tekan janjin pancin kanggo wong wong sing pengen sukih kanti gampang ora gelom nyambut gawe kanti rekoso yang tanah jowo kene iki west tak gelar papan papan sing kanggo golek pesugihan iki pinong kopacoban marang imane menungso yang wong kui west tekan janjin wong kui bakal disekso dati bahan bakar pawan gede sing gede panas mulat mulat kui mau mendikan kan jeng ratu gitul jelas saki wardine apa waising diwurui bambang ing papan gono piembang apa kue kepingin sukih melegedu sarwotorah pandang pandangun kanjeng ratu marang bambang boten boten kanjeng ratu kulo boten kepingin sukih yang sak mangkini pun namung datus huruf-huruf pawanan kanjeng sak kelangkung panas kulo terima dadus yang keng gisang sak sek kapipun sukur tira sakit kagem sodakoh wang sulani bambang yan ngono aku mangestoni sak banjure aku marang kue balinya ngomahmu nangeng walengku seng perluku kak gata ake sepisan yan kue pengen ketemu aku yan ora dong pinuju pisau wanan aku bakal tekon namoni kue syarate kue kutu sesaci sekopute banyu putih kopi pahit gedang mas tiga wikolak orang nganggu gulo iwa ayam dodom mentok menyan lan merang pari ketan ireng kapeng lorone pesanku mengkoyen kue balimule sak jeroning jangka 100 meter sak jabani reko senajan krungu suara apa wai ojo mengamengo lan ojo nyaut utawa mangsuli senajan krungu suara celok-celok jenengmu wesa iki kuendang tundung bali sok kapan kene ojo kesuan mapan engkene iku dudu papanmu kesehatan 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 nyewun lan nyewun pamit Bambang inggal-inggal ninggal laki keraton kidul kanti lakum dodok nganti tekan regol sing pungkasan sakwi sing liwati regol Bambang melaku biasa inggalan sing kiwotengene banyu segorok ngilak ngilak kanti ombak gede siap arep nglelep dalan kwi nanging ketahan sakwi jening tembok singorakaton ing sakbudini Bambang lansak kiwotengene keperungu jumriti wong wong bengok bengok jaluk tulung koyo lagi ke pankasaret alun samudro kang lagi rob nanging nu honi wulingikan jeng ratu kidul Bambang orang rewes worosoro kwi mau kabe sakjane abot yen tira sakin nanging ngelingi yen kwi mau mungkabe pangkudo Bambang nahan rasane ngati lakune madep mantep tumuju ngarep arah mulih nyang ngomai diwi entuk satu smeter langkai Bambang sokore gol sing pungkasan tumadaan ono angin gede sing tumiyuping banter banget muncang Bambang ngumbulangkoso ngerti ngerti Bambang wis bali turon ono linca ing emperomai Alhamdulillah Bambang ngucapku disukur malengkosnika ngakriu jagad lan isih tetep ngayomi DWE sakwi sing lakuni kedadian sing luar biasa Seminggu sakwi segedadian kwi Bambang namo aki pusoko loro cacai ing arpomai Naliko lagi buka lawang ing wayahisuk Pusoko kwi diwene jeneng kris kiai no gogini sing dowone kiro kiro sangang sentimeter Lantumbak kiai cacing kanil sing dawone kurang luwe wolung sentimeter Mangkono cerita soko aku Salam jimatres Salam satu misteri Auuu The best music and information Mentify is done after Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata tanpa rekayasa dari pengguna TTSR Pro Assalamualaikum Kulo Demitri Wonton Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Akumaten Bojonegoro Umur Kulo 60 tahun Kerjaan Kulo bakul ayam Meripat Kulo niku sakit Sakitnya rasanya panas Temer kedep niku sakit Panas Tengan tosen limang tahun Kulo mireng radio estana Kerpro niku kulo tetes nih Sak botol dereng telas Empun mari Sakitnya rapana Sakitnya isu nyang pasar malih Kulo kaini kerjaan Pasar Kekesan-kesan kulo seduwa ya mawa Dulu kulo nonton Bojonegoro Lek loromoto kaya aku Tetes no Air pro sak tetes Kasiatnya nyosak istu Demikian tadi Kesaksian nyata Tanpa rekayasa Dari mereka yang sudah Merasakan hasil tetes Air pro Tetes yang mengandung Bahan herbal pilihan Air pro Tetes yang terbukti Lebih ekonomis Cukup diteteskan Dua sampai tiga tetes Tiga kali sehari Air pro Sudah teregistrasi Di Bepom RI Dan bersertifikat halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Air pro Bukan muziza Tapi muzarab Satu tetes Terasa khasiatnya Salam sehat Air pro Dapatkan tetes Mata Air pro Di radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bujonegoro Iyalah Tanduran di Bepom Bepom Panggara Modot Bagus Bagus Kang Parjo Esok-esok Turut Galengan Tak Rungonok Sambat Jangan-jangan Ada apa Kang Sambat Sambat Dipi itu Sambangan Tanduran Pari Jagung Tanduran Subur Malan Tegal Kacang Jabut Putar Kacang Oh Alah Kang Kang Ini Perkoreku Gampang Tanduranku Sarangan Bisa Lemuh Lemuh Curo Yoroyo Pari Landung Landung Jagung Gede Gede Isi Kacang Yang Nge-rempiok Nge-rempiok Dawa Dawa Apa Kan Tanduran Tembakau Kang Isok Hasil Kualitas Godong Tembakau Seng Super Kualitas Seng Ape Landung Tanduran Tahan Penyakit Kang Lampas Suwok Neng Dilek Kok Seng Goyong Ngu Kurasa Disuwok Aku Gawi Pupuk Organik Cair Tok Ser Pupuk Iki Isok Nyuburno Tanah Nyuburno Tanduran Isok Gawi Woyapik Gembel Ugo Tanduran Tahan Penyakit Kang Nguno Yerak Kondodian Nane To Lek Lek Pancen Bener Kadang Tani Tanduran Sampian Koyopari Jagung Rambang Melon Semongko Timun Kacang Tanah Kedele Coklat Utawombako Kurang Subur Asile Kurang Ake Ayo Guna Ake Pupuk Organik Cair Tokcer Dapatkan Pupuk Organik Cair Tokcer Di Radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Pucu Negoro Kembali Tim Jimat Punya Cerita Cerita Ini Pengalaman Seri Pucu Pucu Astuti Omah Sing Angker Lan Serem Mr. Mungin Han Pucu Mar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira limang tahun kepungkur, ada kedadian-kedadian aneh yang omahku. Yang awan orang sepiro, yang yang bengi gitu rasanya pating peringding, kaya eneng opo-opo ini. Tugas yang luwe nyusahake, barang-barang cilik kaya gunting, kelambi sikat lan sakpanunggalani, yang diseleh ning panggonan tinamtu, sok pindah nggon dewi tanpa ono sing mindahake. Nate ibuku nyeleh gunting ing duur mesin jahit, lan piambai bener-bener iling, yen gunting mau diseleh ing duur mesin. Naliko piambai arep ngagem gunting mawis ora ono ing panggonani sekawit. Kabeh ditakoni nganani gunting iku, podon jawab orang gawe, lan ora mindahake. Nanging bareng let rong dino gunting mau ketemu, ning jeru lemari. Kedadian koyong ini kikrep banget lan, mesti wai banget njengkelake. Mulo aku karo ibu banjur ngupadigolek serono, ning gonewong pinter, supaya peruh eneng opo sak temeni ing omah ini. Terima kasih telah menonton! Naliko wong pinter kang asmane pak koslan, rawuh ing omahku piambai paring preso, menawa ing omahku saiki ono barang aluse kang jini sewadun. Dene asale sokok omah suwung muri omah, kang pindah nggon utawa dolan menyang omahku. Banjur supaya barang alusiku mbalik utawa mulih menyang asali, karo pak koslan omahku diwene uyah, kang wis dijopo montro, lan dibungkus plastik banjur ditempelaki ing tembok. Sakwiseiku kedadian dadiaman, wis ora uno barang sing, ilang lan pindah nggon diwi. Ugoyen bengiswa sononi wis ora marak ke gitok mengkorok. Kahanan sing koyongono mau pranyoto rasui. Lepirang sasi adikku kang uragil jenenge yoyok, kelakuane dadi nganeh nganeh. Dwek e kang kulinani seneng guyon dadi mesengut, lan kudu muring-muring wai tanpo sebab sing jelas. Sorot meripate kosong, surem, persih, roh-roh gentayangan ing film-film bodor. Yen bah putri lagi ngaji, bah putri diunen-unen ira karu-karuan. Grosso yen ono sing ora beres, bah putri tri mongalah, lan orang bacotake ole ngaji. Saklianiku meh sabendino tansah sambat marang ibuku, yen sirai ngelulan awa ikrosa abut. Karu ibu yo banjur diterke menyang dokter, tapi jari dokter ora ono popo. Banjur diwene obat ngono wai. Nanging nganti obatin tek lan bola boli ganti dokter penyakit teura waras-waras, malah jari soya nemen. Mulo dewe banjur diterke pengen berubat kanti coro liyo lewat paranormal. Nyanggupi panjwune adikku ibu banjur golek wong pinter lan diteka ke ngomah. Wong pinter iku asmane pak jupri. Naliko pak jupri, meresani meripate adikku, banjur ngedikan, yen onggoni yoyo iki keselupan barang halus, pulau kudu diwetokake. kanggu ngetok ke barang halus iku yoyo diutus turu ing tempat tidur. kanti posisi melumah lan ditutup jari. Banjur diting pak jupri dijopo montrokang dadek ke yoyo semaput. sa'wise yoyo semaput barang halus kui banjur digulai wibit soko sikil terus menyang mendurur. akhiri ketemu ing weteng. naliko ketemu wetengi yoyo langsung dicengkrem sakrosoni dining pak jupri. kang dadek ake yoyo njerit njerit. tapi jenitane sing metu suarane wong waddon, ya iku suarane bongso halus ibu. karu pak jupri banjur ditakoni. kue gelem ngaleh sokoke neopora. mireng jawabanku yoyo ngono cengkramane pak jupri soya dirosani. kang dadek ake barang halus iku rak watlan saguh metu sok wawai yoyo. pokok diwenei ngombi banyu kembang setaman. sumingkir, sumingkir. obo kang olodolungo, obo seng ora bete sumingkir, 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 sumingkir. kabe kang ora bete pere sumingkir slojene, sumingkir. inggal-inggal waibu golek banyu kembang setaman kang banjur di mwke marang barang halus iku lewat tutu iyo yoyo. sa wisi barang halus iku metu sokong goni yoyo dining pak jupri banjur dijopo montrolan disebulah kengku pingin yoyo. sa hingga yoyo sadar. bareng we sadar yoyo ngomong yang sakya apa ikroso enteng banjur takon. kenging nopo pak kok saget yoyo ingkang dipun susupi kenging nopo. sana si kok ngoten. opo adimu iki kerep deluk deluk lunggo ijen to. kato si kok ingkeng ngoten to pak. berarti yoyo iki sok ngosong ngake pikiran sa hingga gampang dileboni barang halus. opo mene yan barang halusi wadun jelas lu iseneng mlebuwe ngonggone wong lanang. amulo pesen ku kabewayo josok ngosong ngake pikiran. supoyo yaneneng barang halus orang gampang nyusup. sa wisi bebas soko barang halus kelakwani yoyo dah dipulih normal. lan sa wisi lulus SMU dewe banjur kursus montir nganti pirang-pirang mulan. rampung oleh kursus terus nyambut gawing deler sepeda motor bahagia mekanik. setahun nyambut gawing deler masalah muncul meneh. barang halus iku mbalik nganggung. marang yoyo. nanging ngurah melebuwe ngonggone tapi ngodosok konjobo. yoke ku alat-alat sing biasa kanggun dandani sepeda motor koyotang. obeng lan lio lio ni sok ujuk ujuk ilang lan ketemu karpe dewi. nate naliko dewe lagibut nyambut gawing alat iku. mau rumang sane di seleh ing sandingi. tapi bareng ngarep digawing soraono. banjur dewe ngubek ubek panggunan panggunan lio. tapi meksora ketemu. bareng balik ing panggunan sakawi jebul alat ikuis jenger ingkono. bola bali ngalami kedadian koyong ini. yoyo rumong sok keganggulan banjur sambat ibu. kroso yen eneng singgora beres ibu hinggal hinggal wai golek paranormal yoyo. sebut wai asmone pak pardi. pak pardi matur opo anani ngananin kedadian kang nate dialami yoyo. pak pardi banjur paling prikso yen barang halus iku pancen balik nganggu yoyo. mergolo lembut wadoniku sejatinin jaluk dikawin. mirong koyong ini ibu kaget lan susah banget. mula banget ole nyewon tulung marang pak pardi supaya nundung barang halus iku. ojo nganti nganggu putro ni meneh. kanggo nundung barang halus iku jam rolas bengi pak pardi. ngobong menyaning buri omah utawa ngarep omah suwong kang dadi sumberi masalah. iyo yoyo dijak semediu toh nante piing tegunungan cedak segoro kidun. Engkono yoyok dijak sholat lan moco dungo-dungo Kanggu nundung barang halus Sakwisi ping telu dijak semeding pegunungan cedak segoro kidul Dening pak pardi yoyok diparingi dungo Kang wajib diwoco sakwisi sholat wajib Asile barang halus iku wisoran ganggu meneh Kebukten yoyok wisoran ati sambat kelangan opo-opo Tapi koyok kang dipesen dening pak pardi Dungo-dungo kang diparing kekudu diwoco terus Supoyo barang halus iku rambali nganggu meneh Iki cerita kasunyatan bersama tim jimat Dari Jalan Mungin CD 126B Bojonegoro Kang udari Jalan Riaduk damages Dari Jalan Mungin CD 126B BOJON? Dari Jalan Mungin».